Monster katak itu tiba-tiba berubah menjadi pria tampan. Seluruh aura iblis telah memasuki tubuhnya. Jelas sekali monster katak ini jauh lebih kuat dari Big Goblin lainnya. Itu mungkin jauh lebih kuat dari Baby Huang Fu. Di sini, di sini, ia berubah menjadi manusia dalam sekejap. Luar biasa, kekuatan monster katak ini tidak hanya berada di level gua abadi, tetapi juga telah melampauinya. Di kedalaman hutan seribu meter jauhnya, kepingan salju berjatuhan. Ternyata itu adalah Huang Fu Bao Bao dan Su Fang, yang sedang bergegas membawa pedang mereka. Keduanya melihat ke belakang pada saat bersamaan. Mereka hampir bisa melihat setiap halai monster katak yang berjarak seribu meter. Sungguh manusia yang cantik. Kekuatan Big Goblin seringkali ditentukan oleh seberapa sempurna bentuk manusianya. Meskipun Big Goblin ini tidak sempurna, beberapa tindakan dan ekspresinya masih kasar seperti Big Goblin, ia memiliki wujud manusia yang sangat hidup, yang berarti ia juga merupakan ahli yang telah melampaui wujud manusia sejak lama. Astaga! Jubah hitam pemuda katak itu berkibar dan dia dengan cepat mengejar mereka. Hutan di sekitarnya berdesir, dan banyak pecahan es serta kepingan salju berjatuhan. Berlari! Baby Huang Fu dan Su Fang menginjak pedang abadi tingkat tinggi mereka. Satu kata, lari! Mereka berlari sejauh yang mereka bisa. Saat mereka terbang, mereka melihat Big Goblin yang sepertinya akan bangun. Keduanya kaget. Namun, dibandingkan dengan pemuda katak, Big Goblin ini tidak menakutkan. Keduanya langsung terbang di atas Big Goblin. Ketika Big Goblin membuka matanya, ia melihat katak muda berjubah hitam. Big Goblin mengecilkan tubuhnya karena ketakutan dan tidak berani bergerak. Ia memandang pemuda katak yang terbang dan berteriak, Lu Siong, mengapa kamu mengejar manusia di sini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidurlah jika perlu. Itu milik raja ini. Pemuda katak itu berkata dengan tegas dan melompat. Big Goblin buru-buru menghindar. Aku, aku tidak berani menyinggung katak sepertimu. Mau kemana, kamu tidak bisa melarikan diri dari hutan ini. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di hutan lain. Ketika pemuda katak melihat kedua sosok itu, dia mengjelat giginya dengan ujung lidahnya dan bergegas keluar lagi, mengejar mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia bisa dengan jelas melihat setiap gerakan monster tot dan seberapa jauh jaraknya. Untungnya, kecepatan iblis ini tidak terlalu mengejutkan, tapi masih sedikit lebih cepat dari mereka. Goblin besar benar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka akan menyusul. Apa yang harus kulakukan? Goblin besar yang sangat kuat. Bahkan jika aku menggunakan bel berhargaku untuk bertahan melawan goblin besar, aku tidak akan bisa bertahan melawannya seumur hidup. Baby Huangfu sangat menyadari permusuhan dan kebencian antara jalur iblis, ras monster, dan manusia. Jika mereka bertemu dengan goblin besar seperti itu, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Su Fang, yang fokus dari kondisi kesempurnaan agung, bukan lagi seorang pengikut. Ini adalah masalah hidup dan mati. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun seperti yang dia lakukan di Huangfu Dojo. Dia melihat ke belakangnya lagi dan berkata kepada bayi Huangfu dengan suara rendah, kita akan melarikan diri sejauh yang kita bisa. Pada akhirnya, kita akan melawannya. Kita tidak bisa hanya menunggu kematian. Namun, kita harus terbang keluar dari hutan beku ini. Kita harus terbang keluar dari hutan ini. Kita bahkan tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Saudara Bao, lihat. Ini adalah wilayah ras iblis. Jika kita menggunakan bel di sini dan terjebak oleh monster tot, kita mungkin bisa menghadapi satu big goblin. Namun, jika big goblin lainnya datang, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apapun yang terjadi, kita harus mengumpulkan semua cara kita dan bergegas keluar dari hutan ini. Ada hamparan luas di luar, dan kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa yang kamu lakukan tidak berbeda dengan saat aku bertaruh pada pertarungan binatang buas di Drifting Cloud Lake. Hati bayi Huang Fu tenggelam. Su Fang mengertakan gigi. Dia juga tidak berdaya melawan Tuan Muda. Bagaimanapun, Saudara Bao, jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, aku akan memancing goblin besar pergi untukmu. Namun, ini adalah masalah masa depan. Untuk saat ini, kamu hanya perlu bertahan selama kamu bisa. Ledakan. Di belakang mereka, sepotong besar salju jatuh ke tanah. Keduanya melihat ke belakang. Monster tot mengejar mereka. Jaraknya kurang dari satu kilometer. Huang Fu Bao-Bao sangat cemas. Butir-butir keringat sebesar kacang mengalir dari alisnya. Jantungnya berdetak tanpa henti. Ao-ao. Pengejaran kedua belah pihak telah menyebabkan beberapa big goblin tiba-tiba terbangun di hutan beku ini. Sayangnya, ada seekor harimau ganas di depan mereka. Itu benar-benar harimau yang ganas. Tingginya setidaknya seratus kaki. Namun, ia baru saja bangun. Ketika ia menoleh, ia melihat Su Fang dan baby Huang Fu terbang di atasnya. Ia segera tampak seperti binatang lapar. Aku punya ide. Kakak Bao, ayo kita serang harimau ganas itu. Bukankah kita sedang mencari kematian? Harimau ganas itu tiba-tiba terbangun. Apalagi itu tepat di depan mereka. Baby Huang Fu sangat ketakutan sehingga dia ingin mengambil jalan memutar untuk menghindari monster harimau yang ganas itu. Su Fang, sebaliknya, sangat bertekad. Dengan teriakan nyaring, dia bergegas menuju harimau itu. Mengapa? Bayi Huang Fu tidak bisa mengerti. Bahkan jika mereka ingin mengadili kematian, mereka tidak dapat mengadili kematian seperti ini. Mereka berdua tidak bisa menahan satu gigitan pun dari harimau ganas itu. Meskipun monster tot kuat dan bertenaga, ia tidak bisa menjadi raja hutan ini. Kita bisa menggunakan Big Goblin untuk membunuh satu sama lain dan menggunakan ini untuk menekan monster tot. Itu ide yang bagus. Aku akan memanggilmu bos di masa depan. Sebuah ibu jari terangkat tepat di depan mata Su Fang. Saat ini, kata-kata Baby Huang Fu tulus. Dia sudah mulai mengandalkan Su Fang dari lubuk hatinya. Itu lebih merupakan kepercayaan daripada ketergantungan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada ketergantungan. Tidak, tidak, kamu adalah saudara Bao. Kamu adalah bosnya. Ayo kita serang sementara harimau ganas itu sedang meregangkan otot dan tulangnya. Ia tidak bisa menggunakan kekuatan beruangnya dalam sekejap. Pergi. Saat mata Su Fang berbinar, Baby Huang Fu juga semakin percaya diri. Dia mengatupkan kedua tangannya dan trukinya tiba-tiba meledak. Pedang terbang di bawah kakinya melaju dengan cepat. Saat ini, harimau ganas itu mengangkat tubuhnya dari es dan salju. Es dan salju di sekitarnya berjatuhan dari bulunya dan jatuh ke tanah lapis demi lapis. Mencari kematian. Ketika ia melihat kedua orang itu, ia tidak menyangka mereka akan terbang ke arahnya dari belakang. Ia mulai membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan giginya yang ganas. Kemudian, kulitnya mulai terbakar oleh dimenki. Suara berderak terdengar dari persendiannya. Suara mendesing. Saat harimau ganas itu hendak mengejar mereka, sesosok tubuh berjubah hitam mengejarnya dan meraung, dari mana asal kucing kecil ini. Tersesatlah raja ini. Kucing kecil, raja ini adalah raja pegunungan, kucing kecil. Harimau ganas itu berbalik. Ia sangat marah hingga lubang hidungnya memuntahkan dimenki. Saat melihat katak muda, ia berkata, kamu satu-satunya manusia. Kamu mengirim dirimu sendiri ke mulut harimau. Haha, kamu mendekati kematian. Dengan cibiran dingin, harimau ganas itu tidak mengejar baby Huangfu dan Sufang. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dengan marah dan melompat keluar. Rasanya seperti gunung saat menerkam pemuda katak itu. Pa! Pemuda katak itu akan digigit sampai mati. Gigi harimau ganas itu mungkin sama kuatnya dengan artefak Dao. Siapa sangka pemuda katak itu tiba-tiba berubah. Ia melompat dari gigi harimau dan menginjak kepala harimau. Hanya dengan satu langkah, monster harimau itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah seperti es dan salju di sekitarnya. Mengaum. Setelah menghela nafas, hanya jeritan harimau yang terdengar. Manusia yang licik. Hanya dalam waktu singkat. Pemuda katak itu melihat ke depannya dan melihat bahwa keduanya telah menjauh. Jarak mereka sekitar 3 mil satu sama lain. Dia bahkan melihat bayi Huangfu dan Sufang tidak berlari menuju hutan kosong. Sebaliknya, mereka berlari menuju monster besar yang sedang bangkit. Pemuda katak adalah Big Goblin yang kuat, dan dia dihadang oleh harimau yang ganas. Dia langsung mengerti kenapa keduanya tidak mengambil jalan utama. Ketika kecepatannya sedikit, ia dihadang oleh monster besar lainnya. Meski dengan mudahnya dibuang jauh olehnya, namun tetap saja tertunda beberapa saat. Berikutnya. Melihat ke bawah dari hutan, orang dapat melihat bahwa es di hutan beku akan berguncang atau pecah dari waktu ke waktu. Terkadang, Big Goblin terlempar keluar dari es. Aura pedang melompati Big Goblin. Sebelum Big Goblin dapat memahami apa yang sedang terjadi, keduanya sudah menjadi buram di salju. Baby Huangfu melihat Big Goblin mengejar mereka dari jauh dan sangat senang. Dia memukul dadanya dan menepuk bahu Sufang. Ide bagus, ide bagus. Bos, bos, kamu perkasa. Jauh lebih perkasa dariku. Meskipun Sufang sedikit santai, dia tetap mengerti bahwa ini hanyalah setetes air dalam ember. Kamu adalah bos. Kamu adalah saudara bau. Aku hanya seorang murid dewa virtual biasa. Jika Nyonya Muda dan Eselon atas keluarga mengetahui hal ini, mereka akan menghukumku. Terlebih lagi, dengan statusku, aku tidak bisa, jangan biarkan Tuan Muda memanggilku bos. Peraturan apa? Kamu juga harus mematuhi peraturan sialan ini. Kapan aku pernah peduli dengan peraturan itu? Tuan Muda, Anda adalah Tuan Muda. Semua orang memberi jalan kepada Anda. Sedangkan saya, meskipun Anda melindungi saya, saya hanyalah seorang murid dengan nama keluarga yang berbeda. Huff, aku punya ide. Karena aku adalah kakak senior dan kamu adalah kakak muda, berdasarkan hubungan ini, kita bisa menjadi saudara angkat. Ya, saudara angkat. Saudara bersumpah. Sufang merasa ini tidak nyata. Seorang Tuan Muda dari konstelasi sembilan surga sebenarnya akan menjadi saudara angkat dengan murid biasa. Ya, saudara-saudara tersumpah. Di masa depan, kamu akan menjadi bos, dan aku akan menjadi adik junior. Baby Huangfu berteriak dengan cemas. Dia tidak sabar untuk menjadi saudara angkat. Tidak, ini bahkan lebih mustahil. Kamu telah berkultivasi selama seribu tahun, dan aku baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Kamu adalah bosnya, dan aku adalah saudara muda. Kamu telah mengatakan segalanya. Aku telah berkultivasi selama seribu tahun, tetapi aku tidak dapat membandingkannya dengan kamu, seorang dewa yang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Selain itu, kamu dapat naik ke dunia besar setelah beberapa ratus tahun. Dari apa saya tahu, mereka yang naik harus berkultivasi selama bertahun-tahun sebelum mereka dapat mencapai dunia hebat. Pokoknya, lupakan saja tentang menjadi saudara angkat. Sekarang bukan waktunya. Ayo kembali ke sekte dan menjadi saudara angkat. Kemana kamu pergi? Di pedang terbang, baby huangfu bersikeras pada topik menjadi saudara angkat. Melihat bahwa mereka tidak lagi berada di dunia es dan salju, dan mereka akan terbang keluar dari hutan ini, mereka merasa jauh lebih santai. Namun tiba-tiba, monster katak itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dari belakang mereka. Mereka berdua begitu ketakutan hingga hampir tersandung dan jatuh dari pedang terbang tersebut. Untungnya, setelah tiga tarikan napas, keduanya akhirnya bisa terbang keluar dari udara dingin. Hutan dengan cepat menghilang dari sisinya. Kamu bajingan, mari kita lihat bagaimana raja ini akan memperlakukanmu. Pada saat yang sama, pemuda katak yang berada seribu meter di belakang mereka telah sepenuhnya terbakar menjadi api iblis. Terlebih lagi, pedang terbang di tangannya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Oh tidak, oh tidak, aku harus mengeluarkan harta ajaibku. Baby huangfu sangat ketakutan sehingga kisejatinya menghilang tanpa sadar. Saudara bao, pergilah dulu. Kita akan berpisah. Apa yang tidak diharapkan oleh baby huangfu adalah ketika dia selesai berbicara, dia akan melepaskan harta sihirnya untuk membela diri. Sufang sebenarnya menggunakan serangan diam-diam untuk menyerang perutnya. Dengan keras, baby huangfu dan pedang terbangnya dikirim terbang kembali ke dunia starmis. Racun darah. Pada saat ini, kabut darah melonjak menuju pemuda katak. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan kejar tuan muda ini. Dasar kodok pemakan serangga, jika kamu tidak bisa memakan serangga, makanlah kotoran. Mengontrol racun darah, Sufang dan mengutuk dan terbang ke arah lain. 952. Ledakan. Racun darah keluar dari tubuh Sufang. Itu yang terakhir. Pemuda katak itu melompat ke udara dan mengambil racun darah mengerikan dari hantu itu dengan tangannya, mencabik-cabiknya. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa segala cara cemerlang atau kekuatan khusus apapun tetaplah biasa dan rapuh tanpa dukungan alam dan kekuatan seseorang. Jadi, sangat kuat. Aku khawatir aku tidak bisa melarikan diri lebih dari 10 mil jauhnya. Aku hanya bisa menemukan tempat terdekat untuk bersembunyi dari monster katak ini. Satu mil jauhnya, Sufang, yang sedang menaiki pedangnya, melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Dia mengembunkan lebih banyak racun darah dan menyapukannya ke arah monster katak. Saat ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia bahkan merasakan sedikit penyesalan. Mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Tuan Muda yang tidak ada hubungannya dengan dia? Detik berikutnya, dia menatap ke depannya. Kabut bintang disingkirkan oleh kabut. Sebenarnya ada jurang yang dalam di tanah di bawahnya. Itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia bergegas turun tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, terjadi ledakan lagi. Monster katak itu mengejarnya dan menggunakan kekuatan iblisnya untuk mengobrak abrik racun darah yang datang padanya. Huff, esensi imortal ini hanyalah esensi imortal. Mengapa dia memiliki racun iblis, dao iblis? Baiklah, aku akan memakan orang ini terlebih dahulu dan kemudian menemukan Tuan Muda itu. Bagaimanapun, dia tidak dapat melarikan diri setelah menyerap auraku. Hei hei. Monster katak itu jelas lebih cepat dari Su Fang. Jika ini terus berlanjut, ia akan mampu menangkap Su Fang di telapak tangannya dalam waktu kurang dari lima tarikan napas. Jika bukan karena racun darah, hanya perlu dua napas untuk mengejar ketinggalan. Tuan, Tuan Muda dan Antek bernama Huang Fu Sao Ying akan bertindak secara terpisah. Haruskah saya mencari Tuan Muda secara langsung atau menyelamatkan kultifator itu terlebih dahulu. Monster itu baru saja pergi. Seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba terbang keluar dari kabut bintang. Orang tua ini 10 kali lebih cepat dari monster katak. Dia melihat kedua arah dan menatap monster katak yang terbang menuju jurang di tanah. Dia melepaskan gumpalan jiwa esensinya. Saya sedang mengambil bayi yang baru lahir, jadi saya tidak bisa menyisihkan terlalu banyak tenaga. Misi Anda adalah melindungi bayi, jadi wajar saja. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan keselamatan bayi. Adapun murid biasa bernama Huang Fu Sao Ying itu, itu akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Siapa yang memintanya begitu sial hingga bertemu denganku tepat ketika aku hendak merebut sesuatu. Suara roh primordial seorang wanita terdengar dari dalam gua. Orang ini jauh lebih kuat daripada murid-murid yang mengikuti Bao Bao di masa lalu. Dia memang mematuhi perintahku untuk melindungi Bao Bao. Namun, aku hanya bisa meninggalkannya sekarang. Jika dia kembali hidup-hidup, aku akan benar-benar memasukkannya ke dalam penjara. Posisi penting. Saya mengerti. Orang tua itu segera berlari menuju kabut bintang tempat Huang Fu Bao melarikan diri dan mengejarnya secara diam-diam. Dengan kekuatan supernatural dan kecepatannya, dia akan mampu menemukan bayi Huang Fu dalam satu tarikan napas. Dalam satu tarikan napas lagi, dia akan bisa mencapai baby Huang Fu. Di sisi lain, diparit yang dalam tak jauh dari situ. Tut 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 gelombang. Sepetak racun darah lainnya tertinggal. Sufang tidak peduli apakah itu jaring laba-laba, akar pohon, udara, atau tanaman lainnya. Dia jatuh ke dalam parit dan langsung ditelan kabut. Tempat ini diam-diam terhubung dengan lembah transformasi Phoenix. Mungkinkah anak ini mengetahuinya dan sengaja melarikan diri ke sini? Gelombang aura Yao menghancurkan racun darah. Hanya dalam hembusan napas kedua, pemuda katak itu telah mencapai racun darah dan menghancurkannya. Dia melihat kabut yang bergoyang dan langsung memasukinya dengan aura pembunuh. Itu datang. Itu semakin dekat dan dekat. Diparit tanpa dasar, Sufang terbang melewati sejumlah besar daun anggur. Dia telah melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun dia tidak bisa melihat monster tot, dia bisa merasakan kabut di atasnya. Monster tot berada kurang dari setengah mil di belakangnya. Saat ini, tubuh dan pikirannya terasa tidak berbobot. Dia akan jatuh ke dalam jurang maut ini. Mengaum gelombang. Setelah melewati sepetak vegetasi subur lainnya, tiba-tiba, beberapa Big Goblin terbang ke angkasa dengan bau busuk yang berdarah. Sufang terbang tepat di depan mereka. Seketika, Big Goblin meraum dan mengejar Sufang dengan rakus. Namun, monster tot juga telah menyerang. Beberapa Big Goblin telah menemukannya. Beberapa Big Goblin menyerangnya, tapi mereka bukan tandingan monster tot. Masih banyak Big Goblin. Bagus, bagus, aku akan menggunakan kalian untuk menghentikan monster tot. Tanpa diduga, setelah 100 meter, beberapa goblin besar terbang dari kedalaman dan melihat Sufang. Sufang sangat berani. Meskipun Big Goblin telah menemukannya, dia tetap menguatkan diri dan terbang melewati Big Goblin. Kalian semua, pergilah. Dia milik raja ini. Beberapa iblis besar terguncang hingga mereka berteriak dengan sedih. Monster tot mengejar Sufang. Menyadari bahwa begitu banyak iblis besar yang mengincar Sufang dan juga mengejarnya, ia tidak mampu menahan amarahnya. Tiba-tiba, dari wujud manusianya, ia meledak dengan keras dan berubah menjadi katak besar berwarna abu-abu. Dengan hentakan pahannya, kecepatan katak itu menjadi dua kali lipat. Terlebih lagi, kekuatan pengisian dan lompatannya membuat beberapa iblis besar terbang. Apalagi tubuh mereka hancur parah. Kodok yang sangat kuat. Dengan kekuatan penuh Sufangda, dia melihat monster tot sebesar dewa katak tua. Kecepatannya tak terlukiskan. Itu akan menyusulnya hanya dalam beberapa tarikan nafas. Pada saat ini, Sufang sangat merasakan dewa kematian sedang melambai padanya. Matanya menjadi lebih cerah. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya mengembun, dan beberapa Big Goblin muncul. Sufang menyipitkan matanya dan mengubah arah, terbang menuju kabut tempat Big Goblin muncul. Hu hu. Sampai jumpa. Monster tot melompat dengan cepat dan dengan dominan membuat Big Goblin terbang. Setelah melewati kabut, ia mengira berada di belakang Sufang. Pada akhirnya, ia melihat Sufang, yang jaraknya kurang dari seratus kaki. Namun, ekspresi monster tot berubah. Di depannya ada sebuah gua, lebih dari selusin Big Goblin tergeletak, beristirahat. Tidak ada yang tahu berapa banyak Big Goblin yang ada di dalam gua. Jelas itu adalah sarang Big Goblin. Namun, Sufang terbang ke sarang begitu saja. Manusia tercelah, kamu menggunakan metode ini untuk menghadapiku berkali-kali. Huff. Iblis tingkat rendah ini. Mari kita lihat bagaimana raja ini akan menghadapinya. Untungnya, kamu telah terbang ke dalam sarang dan tidak punya jalan keluar. Huff. Mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Ia melepaskan aura iblisnya lagi. Monster tot berubah menjadi pemuda dari sebelumnya dan melangkah ke dalam gua setelah Sufang. Pada saat itu, Goblin besar yang sedang beristirahat di pintu masuk gua telah memperhatikan pemuda tersebut. Ketika mereka melihat aura iblis, mereka menyadari bahwa monster tot juga merupakan Big Goblin. Terlebih lagi, ia memiliki penampilan seperti manusia. Mereka sedikit takut. Mata pemuda itu terbakar oleh api iblis yang samar dan ganas. Api iblis juga menyebar ke sekelilingnya. Dalam sekejap, dia mengamati Big Goblin di sekitarnya. Kalian semua, enyahlah. Huff. Mereka benar-benar lari ketakutan. Monster tot melangkah ke dalam gua. Tiba-tiba, Big Goblin berlari keluar dari dalam. Namun, sama seperti Big Goblin, mereka langsung kabur saat melihat monster tot yang kuat. Jauh di dalam gua. Sufang segera melepaskan Wuling Goblin. Kemudian, sabuk itu berubah menjadi sabuk batu dan menarik Sufang ke dalamnya. Sufang mengikuti aura iblis di sepanjang dinding batu. Ketika ledakan dan jeritan yang memekatkan telinga datang dari pintu masuk gua di belakangnya, dia mulai menyembunyikan auranya dan memasuki gua di bawah perlindungan Wuling Goblin. Pada saat itu, Big Goblin berlari keluar dan hampir melewati Wuling Goblin yang telah berubah bentuk menjadi aslinya. Untungnya, Wuling Goblin telah berubah menjadi Demon Immortal. Setelah menjadi abadi, kekuatannya berada di sekitar roh abadi. Pada saat itu, ia melindungi Sufang saat mereka masuk lebih dalam ke dalam gua. Tiba-tiba, aura Big Goblin yang kuat muncul di dalam gua. Aura iblis ini membuat Sufang menyadari bahwa dia mirip dengan monster tot. Namun, itu sedikit lebih lemah dari monster tot. Itu jelas sangat kuat, tapi masih belum sekuat monster tot. Bagus sekali. Jika kedua goblin besar ini bertarung satu sama lain, bukankah kita akan punya kesempatan untuk melarikan diri? Monster tot, biarpun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan menemukan cara untuk mengalahkanmu. Sufang akhirnya bisa menghela nafas lega. Di depan mereka ada kedalaman gua. Ada goblin besar. Itu adalah seorang wanita berpakaian merah. Seluruh tubuhnya ditutupi riasan tebal, dan dia terlihat sangat centil. Di sampingnya ada seekor ular besar yang merayap seperti patung. Saat wanita itu melambaikan tangannya, ular besar itu tiba-tiba menegakkan kepalanya. Dia duduk di atas kepala ular dan tersenyum dingin. Kemudian, ular besar itu perlahan membawanya menuju pintu masuk gua. Ketika melewati Sufang, Big Goblin tidak menemukan Wuling Goblin. Inilah perbedaan antara monster spiritual dan iblis. Monster spiritual memiliki kekuatan alam, sedangkan iblis harus bergantung pada budidaya untuk mengendalikan kekuatan alam. Apakah tidak ada jalan keluar? Mereka sampai di ujung singgah sana gua. Wuling Goblin melindungi Sufang. Auranya sangat tersembunyi. Namun, Sufang melihatnya dan melihat bahwa tidak ada jalan keluar lain. Namun, jauh di sisi kanan, ada celah yang hanya bisa memuat dua orang. Itu sangat dalam, dan ada mata air yang mengalir melaluinya. Masuk. Kami akan melarikan diri perlahan. Mata Sufang menyipit. Tidak mungkin untuk keluar dari pintu masuk gua. Tanpa monster katak dan wanita Big Goblin, mereka hanya bisa memasuki gua. Wuling Goblin ragu-ragu. Guru, dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak mampu menembus bebatuan padat di dunia hebat ini. Jika saya benar-benar masuk, saya akan terjebak di dalam. Saya juga tahu bahwa Anda dan saya tidak dapat mengendalikan kekuatan kita di dunia besar ini seperti di dunia kecil. Namun, kita dapat bertahan hidup di lingkungan ini. Menghindari kejaran Big Goblin adalah hal yang paling penting. Ya, Guru, saya akan mendengarkan Anda. Tubuh Wuling Goblin meringkuk. Seperti ular hitam, ia perlahan merayap di sepanjang dinding batu menuju gua. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ia memasuki gua, dua gelombang aura iblis tiba-tiba muncul dari gua iblis di belakangnya. Sufang terkejut dan buru-buru mendesak Wuling Goblin untuk segera memasuki gua. Di mana tidak ada siapa-siapa. Seorang pria dan seorang wanita. Dua goblin besar melayang di gua ini. Mereka adalah monster katak dan pemilik gua iblis ini. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia sangat enggan. Namun, monster katak mengizinkannya pergi. Aku akan memberimu banyak pil abadi. Pergi saja. Gua ini akan menjadi milikku di masa depan. Baiklah-baiklah, Luhun. Namun, kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin bekerja sama denganku, aku akan selalu menunggumu. Kamu dan aku hanya dapat benar-benar memiliki wilayah di gurun ini jika kita bekerja sama. He he. Wanita cantik itu sangat anggun. Kemudian, dia menghilang ke dalam gua. Monster katak segera menghembuskan aura setan. Lalu, ia menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap, aura iblis melonjak menuju gua. Selanjutnya, pada kedalaman beberapa kaki, Wuling Goblin terjerat oleh aura iblis. Dia segera memandang Wuling Goblin dengan rakus dan penuh semangat. Oh, manusia sebenarnya bisa mengendalikan goblin bumi. Pantas saja kamu bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan pemilik gua ini pun tidak menemukanmu. Namun, hari-hari baikmu telah berakhir hari ini. Aku tidak menyangka akan ada dewa virtual seperti itu. Kamu begitu cakep. Sepertinya kamu pasti punya harta karun. Berengsek. Berdengung. Ketika Wuling Goblin terjerat oleh aura iblis, ia tidak punya pilihan selain membuka mulutnya. Sufang tiba-tiba terbang dengan pedangnya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dia juga menghancurkan aura iblis di sekitarnya. Namun, dia tidak melakukannya terlalu cepat. Gua itu hanya bisa dilewati satu orang dalam satu waktu. Aura iblis masih menutupi sekeliling Sufang. Haha, kamu mau lari kemana? Monster katak tertawa lebar-lebar. Aku tidak akan ditangkap olehmu. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah. Aku tidak takut padamu. Melihat Wuling Goblin terjerat, Sufang bersiap mengaktifkan pagoda 6 jalan Suan Huang untuk menyedotnya. Jika tidak, Wuling Goblin akan mendapat masalah. Dengan kekuatan Wuling Goblin, itu seperti serangga di depan monster katak. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hehe, kamu tidak punya jalan keluar, dan kamu masih sangat bangga. Bagus, perhatikan bagaimana aku berurusan denganmu. Kamu hanyalah seorang dewa virtual. Aku telah membunuh begitu banyak dari kamu. Monster katak tertawa lebih berani. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan lidahnya yang berdarah. 953. Pedang, pedang terbang. Melihat lidahnya yang berdarah, Sufang tiba-tiba teringat pertarungan dengan katak surgawi. Kemampuan Celestial Thoth bukan hanya kecepatan dan racun, tapi juga lidahnya. Itu setajam dan secepat pedang terbang. Haha, lihat, kemampuan raja ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Pemuda katak merasa sangat jijik. Itu seperti kadal yang memakan lalat. Di bawah pengaruh biski, Wuling Goblin berteriak kepada Sufang, Tuan, lari. Jangan khawatirkan saya. Jangan khawatir. Meskipun aku bukan tandingan monster Thoth, aku punya banyak metode yang bahkan harus diwaspadai. Hari ini, aku akan memberikan segalanya. Juga, kamu tahu kalau aku punya beberapa metode untuk membunuh ahli. Benar, kamu harus bekerja sama denganku dan bekerja sama untuk menghadapi Goblin besar ini. Tuan, beri perintah. Sufang dan Wuling Goblin berkomunikasi sebentar dalam suasana berbahaya ini. Sufang diam-diam melepaskan kekuatan ilahi elemen tanah melalui kekuatan dunia dan menuangkannya ke dalam Wuling Goblin. Monster Thoth di luar gua mungkin tidak peduli dengan Wuling Goblin. Hanya biski yang dilepaskannya sudah cukup untuk menekan Wuling Goblin. Suara mendesing. Monster Thoth perlahan membuka mulutnya dan menelan. Lidah berdarah itu terbang tanpa batasan apapun, seperti monster Thoth yang meludahkan pedang terbang berwarna darah. Racun Darah Memanfaatkan kesempatan itu, Sufang menyaksikan lidah darah itu melesat ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan awan api yang menyala-nyala, serta awan racun darah. Ziz Lidah berdarah itu langsung terperangkap dalam awan api dan racun darah. Racun darah merusak udara di sekitarnya dan mempengaruhi serangan lidah berdarah. Itu melambat, tapi masih merobek racun darah seolah-olah hidup dan mengalir ke arah Sufang. Ziz Dan tiba-tiba kecepatannya meningkat. Pupil Sufang berkontraksi, tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat mundur. Bang! Namun, pada saat ini, lidah darah itu menghantam punggung Sufang seperti pedang terbang, membuatnya menabrak dinding gua. Retak gelombang, retak gelombang, retak gelombang. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya, suara retakan terdengar. Itu adalah suara dari Silvermoon Immortal Armor yang hancur. Ternyata ada banyak retakan pada Immortal Armor. Melihat lidahnya yang berdarah, Sufang benar-benar tahu betapa menakutkannya Big Goblin. Hah! Meraih pedang terbang Hairless Swatsby, dia menggunakan Wings of Flaming Cloud dan terus menyemprotkan racun darah. Raja ini bahkan tidak berhasil menembus tubuhmu. Jadi, kamu memiliki baju besi abadi yang melindungimu. Sayangnya, baju besi abadi tingkat rendah semacam ini tidak cocok untuk raja ini. Terima saja nasibmu. Pada saat ini, monster katak itu tiba-tiba masuk ke dalam gua. Kemudian, ia melambat dan melayang di atas Wuling Goblin. Ia menginjak demoniki dan menghadap Sufang langsung di gua yang menakutkan. Hati Sufang menjadi dingin. Aku tidak akan menerima nasibku. Ayo, aku akan memotong lidahmu dan menjadikannya salat. Wus, gelombang. Lidah berdarah itu mulai menggeliat lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Lidah berdarah itu meneteskan racun yang mengerikan. Monster katak itu ingin menggunakan kombinasi racun dan lidah berdarah untuk menghadapi Sufang. Sufang tidak takut menggunakan racun. Wus, gelombang. Sufang benar-benar ingin menggunakan segala kemampuannya. Bahkan blood ghost through demon, ghost gold yang telah berubah menjadi gold, terpisah dari tubuhnya. Monster katak itu terkejut. Monster macam apa ini? Atau apakah itu makhluk jahat dari jalan iblis? Kamu pakai racun? Aku juga pakai racun. Adil kan? Setelah Sufang selesai berbicara, gold-goal melepaskan racun darah dalam jumlah yang mengejutkan ke dalam gua. Kau mendekati kematian, eksistensi tingkat rendah. Monster katak itu gemetar hebat. Kemudian, lidahnya yang berdarah keluar seperti pedang terbang, melesat ke arah Sufang. Ia juga terus-menerus menggunakan ki iblisnya untuk menghilangkan racun darah di sekitarnya. Sedikit demi sedikit, ia mendekati Sufang. Cek, cek, cek. Di bawah kendali Sufang, pedang terbang mata-mata pedang tak berperasaan itu menebas garis-garis ki pedang awan yang menyala-nyala. Sampai jumpa. Pedang awan menyalaki dengan cepat dan akurat mengenai lidah yang berdarah. Namun, ia terkorosi oleh racunnya dan mulai meleleh, atau hancur oleh lidah yang berdarah. Dia tidak menyangka bahkan artefak dao bermutu tinggi dan kekuatan Sufang tidak akan menandingi lidah monster katak itu. Inilah perbedaan mengejutkan yang disebabkan oleh perbedaan dunia nyata. Jika Sufang adalah roh abadi, dia akan mampu memblokir lidah berdarah itu. Namun, jika dia adalah seorang kev imortal, maka lidah berdarah monster katak itu benar-benar akan menjadi lauknya. Sufang tidak punya pilihan. Bahkan setelah menggunakan semua keahliannya, dia masih tidak bisa menghentikan lidahnya yang berdarah. Untungnya, racun Gou-gou sudah keluar dari mulutnya. Itu bahkan lebih kuat dan bisa memblokir gas beracun yang keluar dari lidah berdarah. Lidah berdarah itu tidak takut dengan racun Gou-gou. Lagi pula, auranya jauh lebih kuat daripada aura Gou-gou. Itu masih menyerang Sufang dengan gagah berani. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menggunakan mata-mata pedang tak berperasaan lagi. Huff, begitu aku menggunakannya, aku akan menghabiskan lebih dari separuh ki sejatiku. Bertaruhlah. Dia harus mempertaruhkan nyawanya. Sambil mengertakkan gigi, Sufang membuat keputusan dalam sekejap. Dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang di tubuhnya dan menunjukkan kondisi kelahirannya. Dia membiarkan kekuatan 14 budak ditingkatkan dalam tubuh fisiknya dalam kondisi kelahirannya. Pada saat itu, kekuatannya segera melampaui alam esensi imortal dan mencapai alam spiriti imortal. Selain itu, dia telah mencapai puncak alam roh abadi dan dekat dengan alam gua abadi. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki kekuatan gua abadi. Ini adalah pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ini adalah harta dharma kelahirannya, serta kekuatan mengerikan yang dibawa dengan menekan para budak. Itu juga merupakan kekuatan Sufang yang sebenarnya. Derai gelombang. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Sedikit yang dia tahu. Lidah berdarah monster katak itu seperti sambaran petir. Itu menghilangkan racun darah yang dikeluarkan oleh gol-gol dan membungkus Sufang seperti ikan paus yang menelan ikan dan udang. Itu membungkus Sufang dengan erat. Racun iblis, aura iblis, dan kekuatan lidah berdarah semuanya menekan ke arahnya. Monster katak itu menyeringai dan berkata, Haha, Raja ini berkata bahwa jika esensi imortal sepertimu berani mengabaikan Raja ini, kamu akan mati. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Raja ini adalah eksistensi paling kuat di rawat terpencil ini. Kamu, kamu kodok, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Sufang masih meneriaki monster katak itu meski dibelenggu oleh lidahnya yang berdarah. Lidah berdarah itu tiba-tiba membelenggu Sufang dan menyapu monster katak itu. Natal Divine Might, mata-mata pedang tanpa ampun. Ketika sudah setengah jalan, Sufang tiba-tiba meludahkan pedang mata-mata sepanjang satu kaki dari mulutnya. Harta Dharma, Big Goblin belum menyadari apapun. Mata-mata pedang itu melewati aura iblis dan menyerang monster katak itu. Pemuda katak itu sepertinya tidak peduli. Tentu saja, dia tidak akan sombong menggunakan harta Dharma untuk menyerang tubuh fisiknya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, mengirimkan aura iblis ke arah mata-mata pedang. Ledakan. Aura iblis terkonsentrasi pada mata-mata pedang itu, hampir membalikkannya. Tapi pada saat ini, mata-mata pedang itu tiba-tiba meledak dengan suara mendengung dan cahaya pedang yang menyilaukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang terbang dari mata-mata pedang tanpa ampun meledak dari cahaya pedang yang menyilaukan. Di tengah kebuntuan antara Sufang dan monster katak, pedang ki yang tak tertandingi meledak dan menutupi lidah yang berdarah. Kemudian, aura pedang destruktif yang dipicu menyebabkan gua-gua di sekitarnya bergetar hebat. Banyak batu mulai runtuh. Karena ruangannya terlalu sempit, ledakan dan keruntuhan terjadi terlalu cepat. Monster katak dan Sufang sama-sama terperangkap dalam keruntuhan besar. Ledakan. Potongan-potongan batu yang berjatuhan menghantam tubuh Sufang. Dia merasa seperti tenggelam ke dalam tumpukan batu. Ketika keruntuhan yang hebat berakhir, Sufang mendengar suara Silver Moon Divine Armor benar-benar hancur. Dia sudah terluka parah. Dia merasa pusing dan mengeluarkan setegup darah. Kemudian, sambil berpikir, sejumlah besar pecahan perak muncul di depannya. Melihat dirinya sendiri, separuh tubuhnya telah tenggelam ke dalam reruntuhan. Di dalam debu di depannya, yang masih berada di tengah keruntuhan skala besar, api iblis mendekatinya. Sialan! Raja ini belum pernah menderita kerugian sebesar ini di tangan manusia. Memalukan! Ini adalah air terbesar bagi raja ini. Mendesis! Mendesis! Api iblis itu maju selangkah demi selangkah. Big Goblin, yang tidak lagi berwujud manusia, membawa api iblis. Banyak juga noda darah di tubuhnya. Ia berjalan melewati reruntuhan selangkah demi selangkah. Tubuhnya yang kuat bergesekan dengan gua-gua di sekitarnya dari waktu ke waktu. Adapun api iblisnya, begitu ia menyentuh bebatuan di sekitarnya, asalkan sebesar kepalan tangan, ia akan langsung terbakar oleh api iblis dan hancur menjadi debu. Dapat dilihat betapa kuat dan marahnya Big Goblin saat ini. Dengan aura ini, setelah menyelimuti Sufang, dia akan langsung berubah menjadi daging cincang. Sufang sepertinya melihat bahwa dia akan mati di bawah aura iblis. Namun, dia diam-diam membentuk segel. Kakak Bai! Raja ini ingin membelenggumu dan memurnikanmu menjadi budak yang dikendalikan oleh manusia. Monster katak itu seperti gunung. Ia bergerak maju dengan kikuk. Jaraknya hanya 50 kaki dari Sufang, tetapi aura iblis sudah berjarak 10 kaki dari Sufang. Dia melihat bebatuan di bawah api iblis terus-menerus terbakar dan hancur. Bahkan bebatuan kokoh seperti itu pun berubah menjadi debu. Bisakah tubuh fisiknya menahannya? Bang, gelombang. Tiba-tiba, sepertinya ada keruntuhan lagi di belakang Big Goblin. Namun, mata Sufang bergetar. Ia melihat monster katak itu tiba-tiba dihantam oleh benda besar atau kekuatan besar di belakangnya sehingga menyebabkannya terguncang. Saudari Bai, bagus sekali. Jangan biarkan dia meninggalkan gua ini. Tempat ini bisa membatasi kebebasannya. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menggunakan kecepatannya. He he, oke, kakak, kamu harus cepat. Alam suci kekacauan primordial. Saat monster katak itu terguncang ke udara, tentu saja Bai Ling, yang bersembunyi di tubuh Huling Goblin, yang menggunakan cincin kekacauan untuk menyerangnya secara diam-diam. Dia segera mengeluarkan cermin kuno dari mulutnya. Dia meraih cermin kuno dengan kedua tangan dan menyuntikkan sembilan yang teruki ke dalamnya. Merasa gelombang-gelombang-gelombang. Cahaya merah seperti terik matahari muncul dari cermin. Sebelum monster katak itu sempat bereaksi, ia diselimuti oleh lampu merah. Sudah selesai. Su Fang mengertakkan gigi. Dia ingin berteriak, tapi tubuhnya hampir patah. Dia terluka parah lagi, tapi tidak separah sebelumnya. Setidaknya, dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya sekarang. Dengan baik. Bayangan putih menyapu bagian belakang monster katak yang tidak bisa bergerak itu. Ia marah dan mengeluarkan seteguk kekuatan kacau, mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada monster katak itu. Bai Ling dan Wuling Goblin muncul bersama. Setelah melampiaskan amarahnya, mereka bergegas ke sisi Su Fang dan dengan hati-hati membantu Su Fang keluar dari tumpukan batu. Goal itu juga dimutilasi dengan parah dan merangkak keluar tanpa kerangka. Pil abadi. Reaksi pertama Su Fang bukanlah menekan monster katak itu, tetapi menelan pil abadi untuk dirinya sendiri. Dia juga memberi banyak pil abadi kepada hantu itu, Bai Ling, dan Wuling Goblin. Setelah beberapa saat, setelah pulih sedikit, Su Fang meminta Wuling Goblin untuk segera menutup gua iblis yang hendak diblokir oleh puing-puing. Jika wanita berbaju merah muncul sekarang, dia akan tamat. Segera, reruntuhan gua menjadi ruang tertutup. Su Fang akhirnya merasa lega. Dia mulai mengendalikan alam suci kekacauan primordial dengan pikirannya. Aliran sembilan yang api sejati dalam lampu merah perlahan menyala di sekitar monster katak tua itu. Itu tidak terlalu sengit. Sial, sial, sial. Monster katak itu sangat menyedihkan. Di bawah kekuatan alam suci kekacauan primordial, ia hanya bisa berteriak, meronta, dan melawan dengan marah. Namun, aura iblis apapun menghilang di bawah lampu merah. Saat ini, seruan lau datang dari dalam tubuhnya. Ini juga pertama kalinya Su Fang mendengarnya berbicara dengan nada seperti itu. Artefak ilahi anda sangat kuat, sangat kuat. Jangan khawatir katak itu akan melarikan diri. Ini adalah artefak ilahi. Bahkan ahli yang tiada taranya saat ini tidak dapat melarikan diri. Ya, saya sangat percaya diri dengan cermin ini. Hanya saja monster katak ini juga sangat kuat. Saya sangat menderita karenanya, jadi saya merasa sedikit tidak nyaman. Kodok, perhatikan bagaimana aku menghadapimu. Su Fang sepenuhnya mengendalikan alam suci kekacauan primordial. Monster katak di lampu merah terpaksa membuang kotoran. Ia terus kentut dan mulai menjerit. 954. Menggonggong itu. Semakin banyak ia menggonggong, semakin ia menyukainya. Bai Ling, Goul, dan Wuling Goblin berdiri di samping Su Fang dan memandang monster tot di lampu merah. Itu seperti gunung kecil, tapi tidak lagi mendominasi dan ganas. Sebaliknya, ia gemetar. Bai Ling tersenyum dan menatap monster tot ke bawah dan keluar. Huff, siapa yang memintamu begitu mendominasi sebelumnya? Sekarang, saat kami menghentakkan kaki, kamu akan kencing di celana karena ketakutan. Wuling Goblin pun mulai unjuk gigi. Hanya itu yang kamu punya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan tuanku. Kenapa kamu tidak menumbuhkan mata ketiga? Lihat tuanku. Monster tot di lampu merah gemetar. Hari ini, hari ini sial. Jangan, jangan terlalu bangga. Dengan kultifasimu, ketika raja ini berjuang, kamu akan menderita. Jangan khawatir. Dengan kekuatan cermin kuno, ia tidak akan terbunuh dalam waktu singkat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jika monster tot tidak tunduk, Su Fang tidak akan bisa memenjarakannya dan menekannya menjadi komandan kecil. Mengapa? Saat ini, hanya ada satu harta dharma di tubuhnya yang dapat menahan ahli seperti monster tot. Itu adalah orang suci esensi asal. Jika monster tot tidak tunduk, ia tidak akan bisa tersedot ke dalam pagoda 6 jalan Suan Huang dan membuatnya patuh. Jika ia disedot secara paksa ke dalam pagoda 6 jalan, katak monster akan menghancurkan pagoda itu dalam beberapa tarikan nafas. Adapun origin esensi Sein, tidak akan bisa mengendalikannya dengan bebas. Oleh karena itu, dia harus membuat monster tot tunduk. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kekerasan. Wuling Goblin dan Gowl semuanya masuk ke tubuh Su Fang. Hanya Bai Ling yang tersisa mengambang di sampingnya. Dia duduk di atas batu dan mengamati monster tot untuk Su Fang. Di satu sisi, dia melepaskan yang imortal dan mengendalikan origin esensi Sein. Sisa energinya terfokus pada menelan dan mencerna pil abadi. Setelah beberapa waktu, tubuhnya akan mulai pulih lebih cepat. Bas, gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara dari cincin penyimpanan. Setelah memeriksa, Su Fang menemukan bahwa bayi Huangfu memanggilnya. Setelah berpikir sebentar, dia menyegel token itu. Bayi Huangfu tidak tega tinggal di alam astral, Huang Se untuk berlatih. Aku juga perlu mendapatkan api cahaya surgawi yang legendaris dan akar roh untuk menanam tubuh abadi untuk goblin besar. Jika aku sendirian, aku bisa bergerak lebih cepat. Ditambah lagi, aku harus menekan monster katak ini, jadi aku akan lebih cepat dari bayi Huangfu. Dengan orang sekuat itu, aku bisa mendapatkan harta karun. Dengan bayi Huangfu di sisiku, aku tidak akan bisa melakukan apapun sepuasnya. Aku akan membiarkan dia berpikir bahwa sesuatu terjadi padaku di gurun dan bahwa aku akan kembali ke Star Palace di masa depan. Tentu saja, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk kembali. Berhasil atau tidaknya dia akan bergantung pada dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyegel token itu di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia sepenuhnya mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan fragment dunia. Dia dengan ceroboh menggunakan tubuh fisik kesempurnaannya untuk memulihkan dan juga menyerapki spiritual alami di sekitarnya. Tahun-tahun berlalu. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, sebelum Sufang pulih, monster katak di lampu merah tiba-tiba mulai memohon belas kasihan. Ia mulai berteriak dan sangat cemas, lepaskan aku, lepaskan aku. Jika ini terus berlanjut, semua organ dalamku akan dikeluarkan. Bagaimana aku bisa menghindarkanmu dengan mudah? Bai Lim menutup mulutnya dan tertawa tanpa henti. Monster katak mungkin tidak akan pernah melupakan penampilan itu seumur hidupnya. Sufang juga menjawab dengan dingin, saudari Bai benar. Mari kita pelan-pelan dulu. Goblin besarmu sangat kuat. Kami bukan tandinganmu. Monster katak berkompromi dan ingin menangis. Aku akan memanggilmu Tuan. Aku akan memanggilmu Paman. Ampuni aku. Aku salah. Harta ajaibmu memiliki kekuatan suci yang memurnikan yang ingin mengeluarkan segala sesuatu di tubuhku. Aku tidak-tidak ingin mati karena inkontinensia. Saudaraku, lihat dia. Biarkan dia pergi. Apa yang terburu-buru? Cermin berhargaku tidak akan membunuhnya dengan mudah. Lihat betapa menyedihkannya dia. Goblin besar, demon imortal yang kuat, seratus kali lebih kuat dari kita. Tidak baik baginya mati seperti ini. Biarkan aku berpikir. Petik dua, petik dua. Di depan monster katak, Su Fang dan Bai Ling sengaja ingin mengulur waktu. Mereka harus memberi pelajaran yang bagus pada goblin besar ini. Kalau tidak, begitu ia memberontak, dengan kekuatannya, ia bisa langsung menghancurkan Su Fang menjadi pasta daging. Pada akhirnya, mereka menemui jalan buntu dalam waktu yang lama. Jika monster katak bisa berlutut dan memohon belas kasihan, dia pasti tidak akan tahan. Su Fang juga setuju. Dia segera menggunakan kekuatan alam suci kekacauan primordial sebagai sumbernya dan menyatu dengan kekuatannya sendiri untuk membentuk segel khusus. Setelah monster katak melepaskan roh primordialnya, dia segera memasang segel pada roh primordialnya dan juga menyuntikkan kekuatan belenggu lain ke dalam tubuhnya. Sembilan yang api sejati dan lampu merah sedikit melemah, menyebabkan monster katak akhirnya jatuh ke tanah. Ia segera berlutut. Saya Lu Siong. Saya dari Ras Katak. Tingkat kultivasi saya telah mencapai puncak alam abadi gua dan saya memiliki kekuatan gua abadi. Saya lahir di alam astral Huang Zhe dan berkultivasi lebih dari 300 ribu tahun. Saya keluar dari cangkang saya lebih dari 100 ribu tahun yang lalu dan baru-baru ini mencari benda spiritual untuk mempersiapkan sumber daya bagi terobosan saya yang akan datang. Meskipun Big Goblin yang telah dibudidayakan selama lebih dari 300 ribu tahun tidak dapat dibandingkan dengan penyu yang tidak mati, ia secara alami lebih kuat daripada penyu yang tidak mati ketika ia dibudidayakan di dunia besar. Su Fang tidak marah. Dia berkata dengan jelas, Lu Siong, kamu akan menjadi komandanku di masa depan. Kamu harus tahu bahwa aku memiliki sarana untuk menekan iblis. Tentu saja, aku tidak benar-benar memperlakukan Big Goblin sebagai budak. Ini akan tergantung pada apakah kamu tahu apa yang baik untukmu. Begitu cerminku membelenggumu, goblin besar manapun yang datang akan dibakar sampai mati. Lu Siong berkata, Saya bersedia untuk tunduk. Saya akan mendengarkan guru di masa depan. Meskipun saya, Lu Siong, kuat, saya tetap jatuh ke tangan guru. Selalu ada orang yang lebih baik dari saya. Saya, saya sudah kehilangan banyak berat badan. Saya serahkan. Su Fang menyingkirkan cermin suci asal kekacauan. Pada saat itu, Big Goblin, Lu Siong, juga menjelma menjadi manusia. Su Fang mengeluarkan pil obat. Pil esensi abadi. Ambillah dan pulihkan. Pada awalnya, Lu Siong mengira itu hanyalah pil esensi abadi biasa, jadi ia mengambilnya. Pil obat tingkat rendah semacam ini tidak membantu sama sekali. Namun, ketika melihat pil esensi abadi, ia sangat terkejut hingga tidak bisa berhenti tertawa. Ini, ini adalah pil esensi abadi bermutu tinggi, dan telah terakumulasi sejak lama. Sungguh harta karun, sungguh harta karun. Pil ini akan memungkinkan saya pulih banyak dalam beberapa tahun. Kalau begitu berkultivasi, setelah kamu lebih baik, bawalah aku ke lembah transformasi Phoenix. Ku dengar harta karun Dharma Kuno telah muncul di sana. Aku ingin mencoba keberuntunganku di sana. Lalu, ikuti aku ke dua tempat lain dan bantu aku mendapatkan beberapa harta karun. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya percaya pada guru. Setelah mengatakan itu, Lu Siong buru-buru menelan pil esensi abadi. Itu tidak bisa membunuh pembudidaya manusia, jadi secara alami ia mengumpulkan sejumlah harta. Itu memiliki pil esensi abadi, tetapi sulit untuk menemukan pil esensi abadi bermutu tinggi yang telah terakumulasi dalam waktu lama. Saat itu, Bai Ling masih menunggu di samping. Dia ingin berhati-hati, bagaimana jika Lu Siong benar-benar mengkhianatinya. Dua tahun lagi berlalu. Su Fang akhirnya pulih. Setelah menelan lebih dari 100 pil esensi abadi tingkat rendah, kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu dari alam delapan dao esensi abadi. Adapun Lu Siong, juga sudah sedikit pulih. Namun, itu cukup untuk membawa Su Fang melintasi tanah terpencil. Di bawah perlindungan Lu Siong, mereka kembali ke gua iblis dari reruntuhan. Tidak ada goblin besar. Setelah terbang keluar dari lembah, Lu Siong melindungi Su Fang dan dengan cepat terbang keluar dari jurang yang dalam dan menuju langit di atas pegunungan. Setelah terbang beberapa saat, Su Fang perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya terhadap Lu Siong. Setengah bulan kemudian, di bawah penerbangan cepat Lu Siong, dunia kabut berbintang muncul di kedalaman hutan di depan. Tuan, lembah transformasi Phoenix adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan goblin besar pun akan mati jika masuk. Terlebih lagi, ada banyak ahli sejati umat manusia yang berjuang demi harta Dharma. Banyak vaksi besar telah datang. Bahkan beberapa yang kuat orang-orang dari konstelasi sembilan surga telah datang. Mereka semua ada di sini untuk mencari harta karun itu. Para ahli dari konstelasi sembilan surga. Saya telah memburu kultifator manusia di lembah transformasi Phoenix beberapa kali dan hampir dibunuh oleh manusia yang kuat. Saya pribadi telah melihat banyak ahli kuat dari istana astral. Ada juga orang-orang yang kuat dan mendominasi dari vaksi besar lainnya. Kali ini, kemunculan harta karun Dharma kuno di alam astral Huang Z telah membuat khawatir banyak vaksi dari dunia besar Ao Abadi dan dunia besar Yuan Lu. Saya rasa banyak ahli datang setelah mendengar berita tersebut. Lalu apakah ada harta Dharma kuno yang muncul? Tentu saja ada. Belum lama ini, ada seorang ahli bernama Biksu Sangde. Ketika harta Dharma kuno muncul, dia merampasnya dan menyebabkan banyak ahli mengejarnya. Ada juga rumor lain. Saya rasa banyak ahli yang mengejarnya. Cukup beruntung mendapatkan harta Dharma. Biksu Sangde. Biksu ini juga dikenal sebagai penyihir. Di lembah transformasi Phoenix, dia membunuh beberapa goblin besar. Awalnya, saya mengira dia adalah penangkap iblis. Namun, dia dikejar oleh yang lain. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup. Guru, Anda harus berhati-hati. Ada banyak orang kuat yang bersembunyi di lembah transformasi Phoenix. Mereka semua di sini demi harta Dharma kuno. Saya hanya akan mencoba peruntungan. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan harta Dharma. Jika tidak, kita akan pergi ke dua tempat berbahaya lainnya. Tuan, besiaplah. Kita akan memasuki lembah transformasi Phoenix. Setelah mengobrol sebentar, waktu berlalu. Tiba-tiba, mereka berdua-tiba di depan pusaran kabut bintang yang tak berujung. Dengan perkenalan Lu Xiong, Su Fang mengetahui bahwa lembah transformasi Phoenix sangat besar. Memang benar, ketika dia melihat ke bawah, dia melihat jurang maut yang tak berdasar. Ini hanyalah pinggirannya. Setelah melewati kabut bintang yang berbahaya ini, dia akan mencapai lembah transformasi Phoenix, yang tertutup kabut bintang sepanjang tahun. Penggarap harus berhati-hati terhadap kabut bintang ini. Ini karena kabut bintang di dalamnya terus berputar mengikuti arus udara alami. Pemandangannya terus berubah, dan mudah tersesat. Kedua, arus udara dapat membunuh dewa virtual, dewa roh, dan dewa gua. Bahkan dewa gua bisa dihancurkan sampai mati oleh kabut bintang. Untungnya, Lu Xiong memiliki indra penciuman khusus goblin besar. Dia telah berkeliaran di rawa terpencil sepanjang tahun. Tidak peduli apa, dia lebih baik dalam mengendalikan kabut bintang daripada manusia. Mereka memasuki kabut bintang. Su Fang merasa seolah-olah memasuki dunia ilusi. Kabut bintang muncul dalam berbagai bentuk. Entah itu berputar perlahan atau berputar-putar seperti badai. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba digantikan oleh kabut bintang bentuk lain. Dia tidak bisa menentukan arahnya. Tentu saja, para penggarap dengan kekuatan dunia dapat menentukan arah melalui distribusi kekuatan dunia dalam kabut bintang ini. Setelah sekitar dua jam, mereka akhirnya melewati dunia kabut bintang yang sangat berbahaya ini. Memang ada sebuah ngarai di depan mereka. Namun, ngarai ini memang Phoenix Transformation Canyon. Bagaimana rasanya menjadi ngarai? Itu jelas merupakan jurang spasial yang dibentuk oleh robekan spasial. Air mata spasial. Pertama kali Su Fang berada di dunia kecil. Dia belum pernah melihat ngarai yang terbentuk oleh air mata spasial. Ini adalah ngarai spasial, bukan? Dia terkejut. Selain kaget, dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Lusiong diam-diam menjelaskan, Guru, saya mendengar bahwa di zaman kuno, Pada era burung dewa itu, ini hanyalah ngarai alami. Namun, ketika dia terbang, dia menarik kekuatan langit dan bumi, membelah ruang di sini dan menggabungkannya dengan ngarai. Kemudian, ruang tersebut tidak menyatu secara alami, secara bertahap membentuk Phoenix Transformation Canyon saat ini. Ini juga merupakan asal mula Phoenix Transformation Canyon. Bukankah ngarai seperti ini sangat berbahaya? Itu semua adalah kekuatan ruang. Seberapa kecil nyawanya? Tuan benar, inilah sebabnya alam astral rawa sunyi sangat menakutkan. Namun, di kedalaman ngarai, artefak kuno telah lahir. Tak terhitung banyaknya ahli yang mencari harta karun di sana. Bawa aku dengan hati-hati ke pinggiran. Kita akan mendekat sedikit demi sedikit. Jika benar-benar berbahaya, kita akan meninggalkan tempat ini. Kebetulan saya mengetahui beberapa tempat yang disukai oleh para pembudidaya manusia. Saya akan membawa guru untuk melihatnya. Setelah Su Fang selesai berbicara, Lu Xiong menyembunyikan aura iblisnya dan melindungi Su Fang saat mereka terbang ke sisi kiri Phoenix Transformation Canyon. 955 Melewati kabut berbintang, Su Fang mengikuti Lu Xiong dan tiba di depan ngarai spasial menakutkan yang dibentuk oleh ruang yang hancur. Su Fang dikejutkan oleh ngarai spasial di depannya. Alam juga tidak terbayangkan. Ruang yang terkoyak hingga membentuk ngarai misterius membuatnya khawatir kapan ruang akan tiba-tiba pulih. Bukankah semua pembudidaya di dalamnya akan tersedot ke dalam lubang hitam yang tak terbatas? Semakin dalam, Phoenix Transformation Canyon menjadi nyata di depan Su Fang. Memang benar, ruang seolah-olah telah terkoyak. Ngarai yang terbentuk itu seperti bongkahan es besar yang tiba-tiba terkoyak di tengahnya, membelah bongkahan es tersebut menjadi dua. Dilihat dari kedua sisinya, itu masih merupakan ruang alami. Di tengahnya, ada ngarai yang gelap. Terlebih lagi, itu tampak seperti bekas luka bintang gelap yang tak terbatas dan lubang hitam. Itu bukanlah sebuah ngarai. Tidak ada batu atau benda material apapun. Yang ada hanya langit hitam berbintang. Apakah ini masih sebuah ngarai? Untungnya, Big Goblin, Lu Xiong, ada di sampingnya. Di bawah pimpinan Big Goblin, mereka perlahan-lahan mendekati langit berbintang yang gelap dengan perasaan tidak nyaman. Rasanya seperti ada dunia lain di kedalamannya. Setelah masuk, belenggu yang menakutkan menghancurkan tubuh Su Fang. Untungnya, Lu Xiong menggunakan ki iblisnya tepat waktu untuk menahannya. Belenggu ilahi yang menakutkan. Dia berkeringat dingin. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan dirinya berada di ruang berbintang. Apa yang dia lihat di depannya adalah jurang tanpa dasar. Tampaknya tidak nyata sama sekali. Jangan khawatir. Ini karena ruang angkasa telah kehilangan hukumnya akibat kehancuran, menyebabkan ruang menjadi kacau atau tumpang tindih. Tiba-tiba Lau berkata dari dalam batu giyok darah. Su Fang segera menenangkan diri. Dengan sapuan Lu Xiong, mereka memasuki ngarai yang bergoyang di kedalaman langit berbintang. Berdengung. Detik berikutnya, mereka melewati langit berbintang dan melihat ngarai yang diselimuti kabut. Itu sangat luas, seperti bulan sabit yang tertanam di kedalaman bumi. Itu adalah bulan sabit yang mengambang dengan tenang di dunia berkabut. Meningkatkan kecepatannya, mereka akhirnya melihat hutan dan ngarai. Lu Xiong berkata, ini adalah lembah bulan sabit. Letaknya di tepi ngarai tengah. Di depan langit berbintang ada ngarai tengah. Begitu Anda memasuki ngarai tengah, Anda bisa pergi ke beberapa celah di tanah di kedalaman lembah bulan sabit. Lembah bulan sabit, mungkinkah itu lembah transformasi Phoenix? Masih banyak lembah lainnya. Memikirkan kembali lembah ilusi yang dia lihat di ruang cahaya bintang, Su Fang bahkan lebih terkejut. Phoenix Transformation Canyon, tentu saja, adalah ngarai tanpa dasar di tengahnya. Namun, ada banyak ngarai dengan berbagai ukuran di sekitarnya yang terhubung ke ngarai tengah. Kami, goblin besar, sering muncul di ngarai ini, dan kami mengenal mereka lebih baik daripada manusia. Setelah beberapa saat, dia tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatannya. Ternyata ada manusia yang melepaskan truki di depan. Su Fang menyedotnya ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, lalu perlahan melewati kabut dan tiba di dasar lembah bulan sabit. Segera, dia melihat beberapa formasi abadi mengambang di sekitar lembah. Mungkin ada ribuan makhluk abadi yang beristirahat di sini. Medan di sini lebih terbuka dan kabutnya lebih sedikit. Dia bertanya kepada Lu Siong, dan dia berkata bahwa hanya ada berbagai harta spiritual, tumbuhan, batu abadi, dan sumber daya lainnya di ngarai luar. Kali ini, semua harta sihir kuno lahir di ngarai tengah. Su Fang berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya. Setelah melewati banyak penghalang, dia melihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah beberapa makhluk abadi yang beristirahat bersama. Ada juga beberapa makhluk abadi di sudut. Ada juga lusinan atau ratusan makhluk abadi dalam formasi abadi yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak makhluk abadi sejak datang ke alam astral Huangse. Dia ingat bahwa tanah tandus bulan cermin bahkan bukan seperseratus dari alam astral Huangse. Itu adalah penghalang aura pedang. Su Fang sedang mencari lorong-lorong jurang yang mengarah jauh ke dalam ngarai. Dia ingin mencoba peruntungannya. Jika tidak berhasil, dia ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Saat itu, dia melihat penghalang yang relatif besar. Sekilas, dia tertarik dengan aura pedang. Dia kemudian merasakannya dengan cermat dan terkejut. Kebetulan sekali, kediaman Jian Wu. Dunia ini terlalu kecil. Dari aura pedang dan pola abadi, dia merasakannya dengan kemampuannya yang sempurna. Itu adalah Jian Wu Manor yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Untungnya, dia telah mengembangkan beberapa teknik penanaman mental dasar dari Jian Wu Manor. Melalui segel abadi, dia dapat melihat bahwa ada lebih dari 50 murid dari istana Jian Wu. Tak satu pun dari mereka adalah dewa roh atau dewa esensi. Hanya sedikit yang merupakan dewa gua. Sebagian besar adalah dewa gua. Jelas sekali, mereka adalah elit. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia segera menemukan lorong jurang yang terbentuk dari celah di tanah. Beberapa dewa juga terbang ke dalamnya. Begitu mereka memasuki jurang maut, mereka akan diserang oleh udara dingin. Ki sejati mereka tidak bisa masuk ke tubuh mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan alami pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk menahan udara dingin dengan artefak mereka. Lorong jurang maut dibentuk oleh kekuatan bumi. Itu terbentuk oleh retakan di kedalaman ngarai. Dengan aliran konstan para pembudidaya atau Big Goblin, serta pergerakan bumi lainnya, retakan tersebut secara bertahap akan terbentuk menjadi lorong yang mengarah jauh ke dalam ngarai. Lalu, akan ada celah lain di lorong itu. Akan mudah tersesat. Juga akan ada banyak serangga dan monster beracun yang menunggu untuk memangsa manusia. Desir, Desir Gelombang. Beberapa kultifator tiba-tiba terbang melewati Su Fang dengan pedang mereka dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatannya. Sepertinya esensi imortal berani datang ke sini. Mungkin mereka adalah murid dari suatu sekte. Mereka menyembunyikan identitas mereka. Ada lima orang. Mereka sepertinya menilai Su Fang dari sudut mata mereka. Kemudian, dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, mereka menghilang ke dalam lorong yang berkelok-kelok. Su Fang langsung menghela nafas lega. Melihat mereka pergi, dia tidak berani gegabuh dan terus bergerak maju. Wus, Gelombang. Namun, dalam waktu kurang dari setengah dupa, ketika dia melewati lorong jurang berbentuk es, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari sebuah gua yang terbentuk dari keruntuhan alami. Sebelum Su Fang sempat bereaksi, sosok itu sudah melayang di depannya. Itu adalah makhluk abadi setengah baya yang tiba dengan pedangnya. Dia menatap Su Fang dengan dingin dan berkata, Serahkan barangmu, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Kehadiran ini milik salah satu makhluk abadi yang terbang melewatinya. Untungnya, itu adalah gua abadi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang abadi yang akan membunuh dan merampok secepat itu. Su Fang diam-diam melirik dan menenangkan diri. Dia berkata bahwa ada makhluk abadi di belakangnya dan dia akan pergi lebih jauh ke dalam ngarai untuk menyerahkan hartanya. Makhluk abadi itu bersedia melakukannya untuk menghindari pertemuan dengan pejuang yang kuat di lorong. Desir, Desir. Setelah yang abadi mengangguk, dia melompat ke dalam gua yang runtuh bersama yang abadi. Desir gelombang. Saat makhluk abadi hendak memerintahkan Su Fang untuk berhenti, Su Fang yang lemah tiba-tiba berbalik dan menembakkan cahaya menyelaukan dari harta karunnya. Yang abadi menoleh dengan terkejut dan dengan santai melambaikan tangannya. Itu berubah menjadi cetakan telapak tangan dan menghantam harta karun yang ditembakkan Su Fang. Hef, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dewa virtual seperti kamu, aku akan membunuh sebanyak kamu datang. Siapa yang tahu, dewa virtual seperti kamu mungkin cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa harta karun. Beraninya kamu mencoba menyergapku. Suara mendesing. Tiba-tiba, tangan raksasa yang terbuat dari shifter aura keluar dari cahaya harta karun itu. Itu diisi dengan shifter poison. Yang abadi bahkan tidak punya waktu untuk menarik tangannya dan mampu mengambilnya dari cahaya harta karun. Ledakan. Kedua telapak tangan saling bertepuk tangan. Ah! Yang abadi segera berteriak kesakitan saat dia dihempaskan oleh tangan raksasa yang terbuat dari shifter aura. Racun shifter disemprotkan ke seluruh tubuhnya. Ini milikku. Tangan raksasa yang terbuat dari shifter aura melompat keluar dari cahaya harta karun itu. Itu adalah katak aneh Lu Xiong. Ia bergegas maju dan meninju dada makhluk abadi saat dia berjuang untuk memanggil harta karunnya. Pukulan itu membuat lubang berdarah besar, dan makhluk abadi itu mati. Matanya terbuka lebar. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan dewa abadi virtual. Lu Xiong membawa mayat itu dan datang. Dia mengambil tanda merah dari mayat di depan Su Fang. Tuan, orang ini adalah murid istana sutra merah di dunia besar Sianau. Untungnya, dia adalah dewa guadan yang terlemah di antara mereka. Kalau tidak, saya harus menghabiskan lebih banyak waktu. Aku akan memberimu mayatnya. Aku ingin sumber dayanya. Su Fang memberikan mayat itu kepada Lu Xiong dan menerima beberapa cincin penyimpanan. Istana sutra merah. Su Fang ingat bahwa dia sangat prihatin dengan dunia besar Sianau. Itu karena anak bintang tujuh telah membawa Huang Lingyao dan Seng Changsheng ke dunia besar Sianau. Selain itu, para ahli terkemuka dari kekaisaran Sianyuan juga berada di dunia besar Sianau. Istana sutra merah memang merupakan vaksi besar. Itu lebih kuat dari Villa Jianwu, tapi tidak bisa dibandingkan dengan istana abadi awan putih, apalagi konstelasi sembilan surga. Dia ingin menekan orang ini dan memurnikannya menjadi budak. Namun, mengingat orang ini memiliki beberapa teman, jika dia membuang waktu lagi, dia akan menarik perhatian para ahli tersebut. Dia segera menyedot Lu Xiong ke dalam harta karunnya dan memanggil Wuling Goblin. Dia mengikuti celah di tepi terowongan dan terus maju. Benar saja, dia melihat beberapa Dewa Istana Sutra Merah kembali. Dewa-Dewa melintas melalui terowongan dari waktu ke waktu. Setelah dua jam berikutnya, dia akhirnya melihat lembah transformasi Phoenix. Berjalan keluar dari celah itu, dia melihat tebing tak berdasar dan tak berujung. Lalu, dia melihat langit penuh kabut. Dia tidak bisa melihat ujung dunia. Wus! Pada saat itu, lusinan makhluk abadi membentuk formasi dan tiba-tiba muncul dari kanan dan memasuki kedalaman lembah transformasi Phoenix. Tampaknya ada makhluk abadi yang mencari harta karun di sini setiap saat. Dia juga dengan tegas memasuki kabut dan terbang ke kedalaman. Segera, hutan kuno dan pegunungan kuno yang tak berujung muncul di depannya. Kemudian, kabut di atasnya tampak membumbung ke langit. Seolah-olah lembah transformasi Phoenix akan tersedot ke dalam kabut kapan saja. Ayo pergi! Ku dengar harta karun lain muncul di terowongan angin di depan kita. Dia tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat medan lembah. Dengan kemampuan perfection stage miliknya, dia pertama kali mendengar suara angin terbang melewatinya. Kemudian, dia melihat lebih dari selusin makhluk abadi. Tak satupun dari mereka adalah dewa gua. Harta karun lainnya muncul. Dia tidak menyangka akan melihat harta karun muncul begitu dia sampai di lembah. Itu terlalu kebetulan. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan mengikuti di belakang orang-orang ini, menjaga jarak. Dia ingin menonton pertunjukan itu. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan harta karun. Di depannya ada tepi hutan. Dia melihat lebih dari selusin ahli terbang ke dalam hutan dan mengikuti mereka. Tanpa diduga, saat dia hendak memasuki hutan, makhluk abadi diam-diam terbang dari samping. Dia terbungkus kain abu-abu kasar, tubuh dan kepalanya terbungkus, hanya memperlihatkan sepasang mata besar. Saya sebenarnya tidak merasakannya. Dia tidak menyangka makhluk abadi akan muncul begitu saja. Su Fang tercengang. Dia mengabaikan orang ini dan terus terbang dengan kepala menunduk. Tanpa diduga, makhluk abadi yang terbungkus kain abu-abu segera terbang dari samping. Dia berdiri berdampingan di dalam hutan dan bahkan berinisiatif berkata, Adik, tunggu. Mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita bersama? Saya lebih tua dari Anda. Mengapa Anda tidak memanggil saya kakak? Kita bisa jadilah sahabat dan cari harta karun bersama. Orang ini sungguh tidak sopan. Dia masih tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin begitu saja menyetujui orang abadi yang sedang mencari harta karun di tanah terpencil. Yang abadi dengan tidak sopan berkata, Adik, kamu juga tahu bahwa harta karun muncul di depan kita. Aku juga baru mengetahuinya. Terakhir kali, aku juga mendengar bahwa harta karun muncul di sini. Sayangnya, aku terlambat selangkah. Aku melihatnya harta karun terbang di depan mataku dan direnggut oleh seseorang. Mengapa orang ini datang ke sini? Sufang meliriknya dari sudut matanya, tapi dia tetap tidak mengucapkan sepatah katapun. Orang itu terkekeh dan berkata, Kakak, aku bernasib buruk, tapi baru-baru ini, aku telah keluar masuk beberapa kali. Mata angin spasial itu sangat kuat. Namun, dengan kakak di sini, kamu tidak perlu khawatir. Adikku, jangan terbang terlalu cepat. Ada banyak makhluk abadi di depan yang melambat. Tak perlu dikatakan lagi, kali ini dia benar. Setelah melewati hutan, ketika dia hendak terbang keluar dari hutan, sebenarnya ada reruntuhan besar di depannya. Lusinan makhluk abadi yang mengenakan jubah daois yang sama berkumpul di sana. 956. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Kemunculan reruntuhan yang tiba-tiba, ditambah dengan para dewa berjubah daois, membuat Sufang merasa sangat tidak nyaman. Seorang imortal yang terbungkus kain kasar muncul dari samping, tertawa. Orang-orang ini tidak boleh tersinggung. Mereka adalah murid dari istana abadi murni dunia agung ao abadi. Di dunia besar ao abadi, mereka adalah kekuatan kelas satu. Kamu sangat berpengetahuan. Pada akhirnya, Sufang tidak tahan dengan makhluk abadi yang seperti nyamuk ini, jadi dia menjawab. Dia pernah mendengar tentang istana abadi murni sebelumnya. Istana abadi murni ini adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia besar ao abadi, tapi mereka bukanlah dewa abadi murni. Mereka pembunuh, dan masing-masing lebih ganas dari yang lain. Mereka tidak berbeda dengan dao iblis. Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaan mereka. Kalau tidak, di alam astral rawa sunyi, bahkan Raja Surgawi pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika mereka ingin membunuh seseorang, orang itu akan mati. Bukankah ini ngarai? Kenapa terlihat seperti reruntuhan? Saya mendengar bahwa ketika burung dewa kuno terbang ke langit, ia menarik bencana besar di dunia, mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Ini adalah jurang dari Phoenix Transformation Canyon. Ada banyak terowongan angin di kedalamannya. Terowongan angin. Itu adalah beberapa retakan spasial yang terhubung dengan kehampaan dan lubang hitam. Itu disebut terowongan angin, dan sangat menakutkan. Kekuatan terowongan angin adalah kekuatan bintang-bintang. Mereka muncul di kedalaman reruntuhan dan mengubah segalanya. Di sini, menyebabkan segala macam kekuatan menakutkan hadir di sini setiap saat. Ayo pergi, jangan hanya berdiri di sana. Bagaimana jika harta karun itu diambil? Di bawah pengaruh hantu dan dewa, Sufang dan dewa yang mengaku sebagai kakak laki-lakinya perlahan terbang menuju reruntuhan di ketinggian rendah. Sufang merasakan belenggu hingga menghilang. Setelah melangkah ke dalam reruntuhan, jauh dari para dewa dari istana abadi murni, sebuah nebula berbintang muncul di depan mereka. Nebula berbintang. Benar sekali, itu adalah nebula yang hanya ada di langit berbintang dan bintang-bintang. Ini pertama kalinya kamu berada di alam astral Huang Zhe. Kakak abadi adalah orang dengan mata yang tajam. Melihat ekspresi Sufang, dia menjelaskan, alam astral Huang Zhe adalah gurun yang luas. Banyak kekuatan alam yang terhubung ke luar angkasa, menciptakan ilusi dan kenyataan. Nebula ini berasal dari kekuatan alam atau dari terowongan angin. Dari terowongan angin, mereka meresap ke dalam ngarai. Oleh karena itu, kedalaman Phoenix Canyon setara dengan reruntuhan nebula. Ada tiga alasan utama mengapa itu berbahaya. Yang pertama adalah manusia saling membunuh. Yang kedua adalah iblis besar yang kuat bersembunyi di kegelapan. Yang ketiga adalah kekuatan gurun tidak dapat diprediksi. Ia akan menyedot materi atau kehidupan apapun ke dalam lubang hitam tak berujung atau ke dalam ruang waktu yang kacau. Jadi begitu, orang-orang sebelumnya telah menghilang. Bagaimana kita tahu di mana harta karun itu berada? Su Fang merasa tercerahkan setelah mendengar ini. Tentu saja, dia juga diam-diam berkomunikasi dengan Luxiong dan menerima balasan serupa. Kakak datang khusus untuk mencari harta karun itu. Tentu saja, dia telah mengumpulkan informasi dan menggambar peta. Letaknya di kedalaman ngarai di sebelah kiri. Ada hutan batu yang hancur. Ku dengar harta karun itu akan dikeluarkan dari kedalaman. Hutan batu yang hancur. Setelah yang abadi selesai berbicara, dia merasa sedikit bangga. Lalu, dia melangkah ke Nebula terlebih dahulu. Su Fang tidak ragu-ragu. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa membuang waktu. Dia ingin mencoba peruntungannya di reruntuhan hutan batu. Nebula di reruntuhan ngarai membentuk hamparan luas, dan mereka bergabung menjadi satu, menyelimuti reruntuhan tersebut menjadi dunia reruntuhan Nebula yang tak terbatas. Tiba-tiba, ada beberapa gerakan truki di udara di depan mereka. Su Fang mengikuti yang abadi di bawah naungan Nebula dan melewati lereng gunung yang dibentuk oleh akumulasi reruntuhan. Setelah melewati lereng gunung, Nebula di depan mereka tiba-tiba mengecil. Hutan batu besar yang hancur yang dibentuk oleh reruntuhan gunung dengan ukuran berbeda tiba-tiba muncul di depan mereka. Di sekitar hutan batu yang hancur, bayangan beberapa dewa melintas di sekitar puncak batu dari waktu ke waktu. Kemudian, dari kedalaman hutan batu, puluhan aliran udara cahaya bintang yang menakutkan tiba-tiba muncul. Itu adalah terowongan angin yang mengeluarkan aliran udara. Su Fang sudah terbiasa dengan langit berbintang di dunia kecil. Aliran udara cahaya bintang yang dikeluarkan dari kedalaman terowongan angin tidak jauh berbeda dengan badai galaksi di langit berbintang. Wuss! Pada saat yang sama ketika aliran udara cahaya bintang dikeluarkan, sejumlah besar sosok terbang ke sekitar aliran udara cahaya bintang. Si kain abadi terkekeh. Heh! Merekalah ahli sejati. Merekalah yang pertama mendekati aliran udara dan melihat apakah mereka cukup beruntung mendapatkan harta karun dari aliran udara. Belenggu ngarai sangat kuat. Saya bahkan tidak bisa berlari. Saya rasa saya tidak punya peluang untuk mendapatkan harta karun. Su Fang ingin mundur. Ini bukanlah tempat untuk semut seperti dia. Tapi kamu salah. Hanya sedikit harta karun yang muncul baru-baru ini yang diperoleh dari aliran udara. Sebagian besar harta karun lainnya dikeluarkan oleh aliran udara dan mendarat di kedalaman ngarai. Harta itu diperoleh oleh dewa biasa dengan semoga beruntung. Siapa yang bisa yakin bahwa dewa seperti Anda dan saya tidak memiliki sedikit keberuntungan. Baiklah, ayo kita coba keberuntungan kita. Dia sedikit tidak mau. Kemudian, dia berjalan dengan klot imortal dan secara bertahap mendekati reruntuhan hutan batu di belakang nebula. Selama waktu ini, dewa melaju melewati mereka. Mereka pasti merasakan aliran udara dan bergegas mencari harta karun. Setelah beberapa saat, mereka memasuki reruntuhan hutan batu. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa kecilnya mereka di hutan batu. Terlebih lagi, reruntuhan itu selalu memberikan rasa penindasan yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Reruntuhan ini tandus, namun mengandung energi spiritual, terutama kekuatan dunia. Ledakan Saat mereka melewati reruntuhan gunung kecil dan dengan hati-hati mengamati sekeliling dengan klot imortal, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Dua dewa melompat keluar dari balik bebatuan. Sepertinya mereka sedang mencari harta karun. Mereka dengan dingin melirik Su Fang dan klot imortal, dan keduanya terbang ke kedalaman hutan batu. Mereka sangat dekat, tapi Su Fang tidak bisa merasakannya. Jika mereka ingin membunuhnya, dia bergidik memikirkan hal itu. Dia dan klot imortal membuka mata mereka lebar-lebar di reruntuhan. Disangat curiga. Bukankah ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami? Jika dia menemukan harta karun seperti ini, bukankah itu juga? Hah, hah, hah gelombang. Setelah melewati beberapa puncak gunung, mereka tiba-tiba menemukan suara yang memekakkan telinga. Su Fang menoleh. Ada ratusan dewa berkelap-kelip di depannya. Tepat di bawah mereka ada celah tak berdasar, dan suara memekakkan telinga terdengar dari celah itu. Tidak hanya suaranya, ada juga nebula yang mengejutkan. Ternyata di bawah retakan itu ada terowongan angin. Ketika aliran udara dilepaskan, para dewa di sekitarnya sedang mencari harta karun di dekatnya. Dewa-dewa ini sangat kuat. Hampir semuanya berada di level Huang Fu En dan Huang Fu Cloud Si, atau bahkan lebih kuat. Saudaraku, mereka mencari ke dalam. Kami akan mencari di luar. Cloud Immortal tiba-tiba menganggup dengan antusias pada Su Fang. Dia tidak tahu seperti apa rupanya, tapi dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Cloud Immortal lebih dekat ke celah nebula. Ketika mereka berada di sekitar celah itu, mereka dapat dengan jelas melihat beberapa dewa. Jumlahnya cukup banyak, sekitar seribu. Mereka tersebar dalam jarak lima kilometer dari retakan, mencari diruntuhan. Ada yang menggali, ada yang menggunakan kemampuan ilahi, dan ada pula yang melepaskan aura harta Dharma. Saat Cloud Immortal mendekati Zhejiang Immortal, dia juga mencari. Jika dia menemukan harta Dharma, bahkan jika dia menemukannya, dia harus menahan kegembiraannya. Kalau tidak, jika orang-orang ini menemukannya, dia harus pergi dengan membawa harta karun itu. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. The Cloud Immortal mulai mengambil inisiatif untuk bertanya pada beberapa dewa. Belum lagi beberapa dewa gua, mereka benar-benar tidak bisa menangani kain abadi yang fasih. Dia memberitahu mereka bahwa harta Dharma telah ditembakkan dari terowongan angin, dan seseorang telah melihatnya jatuh keruntuhan di dekatnya, namun tidak ada yang menemukannya. Namun, dia juga mengatakan bahwa seseorang mungkin telah menemukannya dan mengambilnya secara diam-diam. Bagaimana mungkin masih ada harapan sekarang? Ada begitu banyak orang yang mencari harta karun di sini. Pada saat ini, Su Fang sangat memahami bahwa meskipun ada harta karun di alam astral Huang Z, sangat sulit untuk mendapatkannya. Tidak hanya berbahaya, tapi juga bergantung pada kekuatan. Itu juga tergantung pada keberuntungan. Setelah mencari selama beberapa hari, Su Fang mengikuti Cloud Immortal, tidak berani menyinggung siapapun. Ketika dia lelah, dia menemukan batu untuk beristirahat. Selama masa ini, Su Fang juga mengetahui bahwa harta Dharma telah ditembakkan dari Phoenix Transformation Canyon dari waktu ke waktu dalam 10.000 tahun terakhir. Beberapa orang mencatat bahwa lebih dari 100 harta Dharma telah ditembakkan dari Ngarai. Ada legenda tentang asal-usul harta Dharma. Dikatakan bahwa itu berada di kedalaman Ngarai, yang berada di bawah terowongan angin. Di suatu tempat di dalam jurang, itu mungkin tempat latihan burung dewa kuno sebelum terbang ke langit. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa harta Dharma mulai tertiup angin, menciptakan ilusi bahwa harta Dharma telah lahir. Ada juga berbagai legenda lainnya. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, sebagian besar dewa percaya bahwa tempat ini memang tempat pelatihan burung dewa. Menurut banyak deskripsi Phoenix Transformation Canyon, selalu ada orang yang menemukan harta karun di sini. Ada semakin banyak dewa dari segala jenis, dan jumlah dewa gua juga meningkat. Sebelumnya, dewa gua tidak terkalahkan di mata Sufang. Tapi sekarang, di tanah tandus ini, dewa gua seperti dewa virtual. Dan dewa virtual seperti dia secara alami akan direduksi menjadi seekor semut. Sufang mengikuti klot imortal dan mencari reruntuhan di luar terowongan angin, beristirahat dari waktu ke waktu. Lambat laun, lebih dari satu tahun berlalu begitu saja. Ledakan. 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 Tiba-tiba, ada getaran mengerikan yang datang dari dalam reruntuhan. Harta Dharma lainnya akan segera lahir. Tiba-tiba, Sufang menganggap getaran itu normal. Tapi mata klot imortal di sebelahnya tiba-tiba bersinar. Dia segera memimpin Sufang dan berlari melewati reruntuhan. Hampir pada saat yang sama, ratusan dewa di sekitar mereka terbang menuju reruntuhan tempat asal getaran itu. Ketika Sufang melihat sekeliling, dia melihat sejumlah besar dewa, dan semuanya terbang di udara. Suara mendesing. Keduanya mengejar mereka dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka melihat nebula rift di kejauhan. Pada saat inilah juga getaran mengejutkan datang dari dasar celah nebula. Sufang sangat bingung hingga dia merasa ngarai itu akan jatuh ke dalam jurang. Kemudian, aliran cahaya bintang yang sangat mempesona melesat ke segala arah. Itu sebenarnya berisi cahaya harta ajaib. Harta karun ajaib telah muncul. Deraping imortal sangat bersemangat. Namun, Sufang tidak punya waktu untuk melihat lagi. Semburan udara, ditambah dengan getaran dahsyat akibat gempa, menimbulkan awan debu yang menutupi langit. Dia tidak bisa melihat apapun lagi, bahkan bintang pun tidak gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya sendiri. Pada saat ini, mustahil untuk bernapas. Sufang hampir terguling oleh debu yang meninggi dan terkubur di reruntuhan. Setelah dia bertahan beberapa saat, getarannya sedikit melemah, dan dia melihat langit dipenuhi debu. Petik dua tanda tanya-tanda tanya. Penggemar kembar empat musketir si bau. Apakah kamu bercanda? Johan Aluminium tercengang. Kencing. Kata-kata tersembunyi. Kerusakan instan dari saklevan. Itu dia. Mungkinkah nasibnya begitu buruk hingga dia meninggal? Dia tidak peduli lagi. Dia tidak mengenal orang ini. Apakah hidup atau matinya ada hubungannya dengan dia? Setelah menunggu satu jam, dia mendengar suara benturan. Dia menduga beberapa prajurit yang kuat saling membunuh di aliran udara dan memperebutkan harta karun. Itu tidak ada hubungannya dengan semut seperti dia. Saat ini, beberapa dewa melewatinya. Debunya masih tebal. Sufang mencoba melihat sekeliling pintu keluar terowongan angin, tetapi dia melihat beberapa anggota tubuh dewa berserakan di reruntuhan. Tampaknya beberapa dewa tidak beruntung dan terbunuh oleh aliran udara. Ada juga banyak dewa yang mencari harta karun di antara mayat. 957. Sufang melihat mayat-mayat itu dan menunggu di kejauhan. Ternyata dia ingin mengumpulkan mayat-mayat ini untuk dibudidayakan oleh Big Goblin. Ketika yang abadi selesai mengumpulkan mayat-mayat itu, dia segera berlari dan menyedot yang abadi ke telapak tangannya. Pochi. Ketika dia mengumpulkan lebih banyak mayat, tidak jauh dari sana, seorang dewa sedang mencari harta karun di mayat tersebut. Siapa yang tahu? Saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan, seorang dewa tiba-tiba melintas dari samping dan menusup pelipisnya dengan sinar pedangki. Untungnya, saya tidak mengumpulkan harta karun, saya hanya mengumpulkan mayat. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya gemetar. Itu hanyalah cincin penyimpanan. Dia benar-benar membunuh seorang imortal begitu saja. Mayat imortal itu jatuh ke tanah, dan seorang imortal berpakaian hitam muncul. Pedangki di tangannya belum hilang, dan dia tiba-tiba menatap Su Fang yang berada seratus meter jauhnya. Kemudian, dia mengambil beberapa cincin penyimpanan dari tubuh imortal yang sudah mati, dan bahkan membelah perut mayat tersebut untuk menemukan pedang terbang. Terlalu berdarah, bahkan mayat pun tidak luput. Sebelum orang itu pergi, dia melihat ke arah Su Fang sekali lagi sebelum berbalik dan terbang ke kedalaman debu. Saya tidak mencari harta karun lagi, saya tidak mencari harta karun lagi. Lembah transformasi Phoenix berbahaya, dan manusia seringkali menjadi korban paling fatal. Su Fang memutuskan untuk tidak pergi ke terowongan angin di kedalaman debu, tetapi untuk mengumpulkan mayat di luar, dan dia membutuhkan cara untuk mengumpulkan mayat tersebut. Setelah banyak dewa mencari harta karun di mayat, dia akan mengumpulkan mayat tersebut. Terima kasih Tuan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Ruang Lapisan Kedua. Lebih dari 10 Desolates. Sebuah. Su Li. Gao Fei Yu. Sang. Jiayue Cheng Sui. Ketika yang imortal milik Su Fang muncul dengan sejumlah besar mayat imortal, Big Goblin tidak bersemangat dan dengan rakus mulai melahap mayat-mayat di depan Su Fang. Su Fang memberikan sebagian dari mayatnya kepada Raja Bulu Hijau, Kura-kura Abadi, dan Goblin besar lainnya untuk dibudidayakan. Puluhan ribu Big Goblin biasa lainnya juga memperoleh sebagian daging. Ia memperkirakan telah menemukan puluhan mayat. Saat ini, debu masih berterbangan di mana-mana, dan beberapa nebula berputar-putar di udara. Su Fang hanya berbalik dan pergi. Dia tidak terbang jauh sebelum dia melihat beberapa makhluk abadi beristirahat di pinggiran kota. Mereka secara terbuka menjual dan memperdagangkan harta karun. Orang-orang ini membunuh orang atau secara tidak sengaja memperoleh sejumlah harta. Kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun. Su Fang tidak melihat dewa yang terbungkus kain, jadi dia menebak bahwa dia benar-benar mati di hembusan udara itu. Saat dia hendak meninggalkan ngarai, dia tiba-tiba mendengar suara samar dari lengan kanannya. Roh ajaib Ki Ungu, mungkinkah ada harta karun di dekat sini? Suara ini hanya datang dari satu tempat, Roh Hukum Ki Ungu. Dia mencoba yang terbaik untuk menstimulasi Roh Hukum Ki Ungu, dan suaranya menjadi semakin keras. Cahaya ungu terus berkedip di kedalaman meridiannya. Untungnya tidak ada yang salah dengan kulitnya. Mencari keributan, dia menyadari bahwa ada beberapa dewa yang sedang membereskan barang dan menumpuk beberapa barang rusak dan tidak diketahui di sampingnya. Ternyata orang-orang ini semuanya ahli yang dikirim oleh asosiasi pedagang. Mereka langsung membeli harta karun dari makhluk abadi di sini dan membawanya kembali ke asosiasi pedagang, menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Di antara tumpukan barang yang hampir tidak berharga, barang yang berasal dari inspirasi Dharma Ki Ungu ada di antara tumpukan harta karun. Para ahli ini saat ini sedang berdagang dengan beberapa makhluk abadi. Sufang juga mengeluarkan beberapa barang untuk diperdagangkan dengan para pedagang, tetapi barang tersebut tidak panas atau dingin dan harganya juga sangat rendah. Setelah beberapa saat, setelah berdagang dengan orang-orang ini beberapa kali, Sufang mengusulkan untuk membeli barang-barang biasa yang tidak berharga di mata para pedagang. Pada akhirnya, mereka hanya membutuhkan 500 ribu batu abadi kelas menengah atau 500 ribu pil esensi abadi tingkat rendah untuk diberikan kepada Sufang. Yang terbaik adalah mendiskusikan harganya, dan Sufang menjual tumpukan barang lain-lain ini. Sebagian besar barang diperoleh oleh para ahli asosiasi pedagang dari berbagai saluran. Pertama-tama mereka akan mengambil beberapa barang di sini dan kemudian kembali ke asosiasi pedagang untuk memeriksa harta karun itu dengan cermat. Tidak ada yang berani memiliki gagasan tentang asosiasi pedagang. Mereka datang bersama beberapa orang. Setelah mendapatkan tumpukan barang ini, Sufang tidak segera mencari harta karun itu. Dia ingin segera meninggalkan Phoenix Transformation Canyon. Ya ampun, adikku. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk meninggalkan kerumunan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul. Itu adalah makhluk abadi yang terbungkus kain yang tiba-tiba menghilang. Dia masih hanya memperlihatkan sepasang matanya, dan masih dengan penuh semangat tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia menepuk bahu Sufang. Aku hanya mencarimu. Sebelumnya, aku juga kurang beruntung. Aku terlempar oleh batu dan terkubur di bawah reruntuhan. Aku melarikan diri dengan susah payah dan hampir kehilangan nyawaku. Saudaraku, mau ke mana? Saya, saya berencana untuk pergi. Saya tidak memiliki bagian dari harta itu, dan saya hampir terkubur di bawah reruntuhan. Saya juga melihat banyak orang membunuh saya untuk mencuri harta itu. Hidup saya lebih penting. Apa yang terburu-buru? Kamu tidak bisa datang ke sini tanpa bayaran. Makhluk abadi yang terbungkus kain benar-benar tidak memperlakukan Sufang sebagai orang luar. Dia langsung menarik Sufang ke gunung kecil untuk beristirahat. Dia diam-diam berkata, saya baru saja mendengar bahwa dua harta ajaib telah muncul kali ini. Keduanya adalah harta karun kuno. Sayangnya, salah satunya diambil oleh seorang ahli saat harta itu muncul. Lokasi yang lain tidak diketahui. Saya pikir itu adalah di suatu tempat di reruntuhan ini. Lihatlah para makhluk abadi dari serikat pedagang. Bukankah mereka semua ada di sini? Itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Saya juga tidak ingin mempertaruhkan nyawa saya untuk mencari harta karun seperti itu. Dia jelas mencoba menyihirnya. Bagaimana mungkin Sufang tidak mengerti? Apalagi dia sudah mendapatkan harta karun itu. Tidak, kamu adalah saudaraku. Apapun yang terjadi, kamu harus tinggal dan menemaniku. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian. Jika aku tidak pergi, kamu juga tidak bisa pergi. Namun, yang tidak disangka Sufang adalah pada saat ini, makhluk abadi yang terbungkus kain itu bersikeras untuk menekannya sehingga dia tidak bisa bangun. Pihak lain masih tersenyum dan tidak berdiri pada upacara. Dia mengeluarkan pil abadi dan memberi Sufang ratusan pil. Dia bahkan memberinya beberapa benda spiritual, mengatakan bahwa itu adalah keluarga. Anda tidak harus berdiri pada upacara. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang sedang tersenyum. Makhluk abadi yang terbungkus kain memberi Sufang pil dan sumber daya abadi, jadi Sufang terlalu malu untuk bersikeras pergi. Setelah beristirahat sebentar, Sufang melepaskan yang abadi dan memasuki pagoda enam jalan Suanhuang sementara makhluk abadi yang terbungkus kain pergi mendekati makhluk abadi lainnya. Harta karun apa yang dapat menyebabkan Roh Ki Dharma Ungu bereaksi? Dengan rasa ingin tahu yang kuat ini, dia melepaskan yang abadi dan memasuki ruang tertinggi pagoda enam jalan Suanhuang. Di dalam segel, sejumlah besar bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya melayang. Sebagian besar rusak, tetapi ada juga harta Dharma, berbagai permata, dan batu purba, tetapi sedikit banyak kehilangan kualitasnya. Dia mengaktifkan Roh Ki Dharma Ungu, dan gelombang Ki Ungu melonjak dengan kekuatan ilahi tertinggi, membuka jalan melalui sejumlah besar materi. Sufang melayang bersama Ki Ungu. Ketika dia memasuki pusat harta Dharma, Ki Ungu tiba-tiba tampak mengeras, seolah-olah sedang melingkari sesuatu. Ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah bulu berwarna putih keperakan. Namun, itu bukanlah bulu asli. Dari bulunya, Sufang melihat aura yang menyerupai harta Dharma, tapi juga tidak. Apakah ini artefak Dao? Sufang mendatangi bulu perak itu dan melihat aura dari Roh Ki Dharma Ungu yang membungkus bulu perak itu. Dia sangat bingung. Dia memegang bulu perak di telapak tangannya. Panjangnya sekitar setengah kaki dan jauh lebih berat daripada sehelai bulu. Itu bukan bulu, tapi sejenis bahan. Tampaknya itu bukan artefak Dao. Itu tampak seperti bulu istana. Bulu istana pada umumnya merupakan lambang identitas atau tanda murid. Bulu istana disebut juga token, atau sejenis rune berbentuk bulu. Singkatnya, penggunaannya berbeda, jadi namanya pun berbeda. Oleh karena itu, Sufang merasa ini bukanlah artefak Dao, melainkan sebuah tanda atau jimat. Tetapi jika itu bukan harta Dharma, mengapa Rohki Dharma Ungu memiliki sedikit aura? Dia tidak mengerti. Ini adalah rahasia yang dia tidak dapat mengerti. Setelah lama merasakannya, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Dia tidak dapat memecahkan rahasianya, tetapi itu tidak berarti bahwa hukum dalam batu giyok darah di tubuhnya tidak dapat memecahkan rahasianya. Segera, Sufang menggunakan kekuatan magisnya dan membiarkan giyok darah datang ke pagoda 6 jalan Suanhuang. Lao masih dibelenggu dan dikurung di penjara batu giyok darah. Saat dia mengangkat kepalanya, wajah persegi Sufang yang familiar muncul. Mengetahui niat Sufang, Lao menatap langsung ke bulu perak itu. Pada saat ini, Sufang melihat mata Lao sedikit melonjak, seolah dia benar-benar tahu apa itu bulu perak. Semua aura pagoda 6 jalan sepertinya terkondensasi di antara bulu perak dan batu giyok darah. Setelah sekian lama, Lao berkata, bulu perak ini juga merupakan harta Dharma. Dulunya merupakan tanda kekuatan yang telah lama ada. Penggabungan dengan bulu ini dapat membantu seorang kultifator meningkatkan kecepatan kultifasinya 3 hingga 10 kali lipat. 3 sampai 10 kali. Bulu ini berasal dari vaksi budidaya yang disebut Istana Dunia Merah Tanpa Batas. Dulu di era itu, statusnya jauh melampaui vaksi manapun yang kau kenal. Menurutku, di dunia besar saat ini, hanya ada beberapa vaksi yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama seperti itu. Selain token ini, seharusnya ada 3. Ketiga token tersebut adalah token dari penguasa istana di Istana Sekuler Tanpa Batas di masa lalu. Mereka dimiliki oleh penguasa istana dan Master Sekte. Setelah token dipisahkan, itu berarti penguasa istana telah jatuh. Itu juga berarti bahwa Istana Sekuler Tanpa Batas telah menghilang dalam sungai sejarah. Lau, sudah berapa tahun kamu hidup? Istana Dunia Merah Tanpa Batas berada terlalu jauh. Dalam hati Sufang, hanya ada satu pertanyaan, sebuah pertanyaan yang tidak dapat dia percayai. Berapa tahun Lau hidup? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini, karena aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama aku hidup. Anggap saja aku sebagai monster tua. Sejauh yang saya tahu, bahkan dewa yang benar-benar kuat pun tidak bisa hidup selamanya. Ya, kamu benar. Di kedalaman dunia ini, tidak ada yang namanya keabadian. Penggarap hanya memperpanjang hidup mereka melalui kultivasi. Tetapi kamu, tetapi tubuhmu dan jiwa yang baru lahir dipisahkan dan ditekan di tempat yang berbeda. Bagaimana kamu bisa hidup begitu lama? Ini mungkin ada hubungannya dengan tubuhku. Sebenarnya, aku juga seorang penggarap tubuh kesempurnaan. Itu sebabnya kamu bisa memasuki giyok darah ini. Kamu kurang lebih memiliki aura yang mirip denganku. Kamu juga harus bekerja keras. Saya berharap suatu hari nanti, Anda dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengetahui identitas saya. Kalau begitu, Su Fang puas dengan jawaban ini. Dia bertanya dengan ragu, lalu, apakah saya harus berintegrasi dengan token dari Istana Dunia Merah tanpa batas ini? Luo Dao berkata, saya tidak tahu apakah Istana Sekuler tanpa batas masih memiliki penerus. Di sisi lain, saya juga menemukan bahwa tanda Istana Sekuler tanpa batas memiliki jejak aura yang mirip dengan Roh Kidarma Ungu di lengan kananmu. Cobalah untuk merasakannya dengan hati-hati. Oh, mungkinkah Roh Kidarma Ungu dan tanda bulu memiliki kekuatan yang sama? Mungkinkah Roh Kidarma Ungu memang merasakan kehebatan tanda bulu ini? Kata-kata lo segera menimbulkan gelombang yang tak terlukiskan di hatinya. Jika tanda Istana Dunia Merah tanpa batas memiliki kekuatan yang mirip dengan Roh Kidarma Ungu, bukankah dia dapat mengetahui asal-usul Roh Kidarma Ungu melalui Istana Dunia Merah tanpa batas. Atau mungkin, Roh Kidarma Ungu datang dari Istana Dunia Merah tanpa batas. Pikirannya kacau, tapi dia segera tenang. Bagaimanapun, token ini terkait dengan Roh Kidarma Ungu. Dia segera mendesak Roh Kidarma Ungu untuk melepaskan kekuatannya untuk membungkus bulu perak. Ki Ungu itu seperti gumpalan asap, menjerat bulu perak satu per satu. Tak perlu dikatakan lagi, aura dari bulu perak tidak mengusir aura Roh Kidarma Ungu. Namun, kedua kekuatan tersebut tidak bergabung. 958 Mereka tidak menyatu, juga tidak saling tolak menolak. Bulu Istana Perak dan Cahaya Ungu melayang di udara. Memang ada ketertarikan timbal balik di antara mereka, namun kekuatan serupa ini tidak kuat, itulah sebabnya kedua kekuatan tersebut menyatu. Jika tidak ada gaya serupa maka kedua gaya tersebut akan saling tolak menolak. Luo berkata, kamu seharusnya merasakan sesuatu, kan? Su Fang mengerutkan kening, bingung. Memang ada kekuatan yang sangat lemah dan halus di bulu Istana Perak, Luo, bagaimana Anda menjelaskannya? Apakah roh sihir ki ungu saya adalah harta ajaib dari Istana Sekuler tanpa batas? Menurutku tidak. Jika roh sihir ki ungu adalah harta ajaib dari Istana Sekuler tanpa batas, lalu mengapa ia hanya memiliki sedikit kekuatan yang mirip dengan bulu Istana? Lalu apa? Saya pikir bulu Istana Perak memiliki kekuatan yang mirip dengan roh sihir ki ungu. Maksudmu bulu Istana Perak memiliki kekuatan roh sihir ki ungu? Itulah maksudku, tapi sulit untuk memastikannya. Tapi aku yakin pasti ada seseorang di Istana Sekuler tanpa batas, atau semacam kekuatan yang berhubungan dengan roh sihir ki ungu. Artinya, orang-orang di Istana Sekuler tanpa batas harus mengetahui asal muasal roh sihir ki ungu. Saya mendapatkan bulu Istana Perak secara tidak sengaja, dan itu terkait dengan roh sihir ki ungu. Dengan cara ini, saya dapat menggunakan bulu Istana Perak untuk menemukan Istana Sekuler tanpa batas di masa depan. Lalu gunakan Istana untuk menemukan asal mula roh sihir ki ungu. Mungkin ada banyak alasan yang tidak diketahui, yang semuanya hanya bisa kamu selesaikan sendiri. Dengan bulu Istana ini, kamu memang bisa memadukannya. Di masa depan, kamu bisa pergi ke dunia tanpa batas dan menemukan Sekuler tanpa batas Istana, atau dua bulu Istana lainnya. Ketika ketiga bulu Istana menyatu, Anda akan memiliki kekuatan dan kekuatan magis dari Istana Sekuler tanpa batas. Mungkin Anda juga dapat menemukan bekas ritual tahu dari Istana Sekuler tanpa batas. Saya mengerti. Dia membelai bulu Istana Perak dan melihatnya beberapa kali, lalu menyimpan harta karun itu. Meskipun itu bukan harta karun tertinggi, pentingnya bulu Istana melampaui artefak Dao. Sufang mengira dia bisa mendapatkan harta sihir kuno, tapi dia hanya mendapatkan bulu Istana. Pada saat inilah Dewa Abadi yang terbungkus kain kembali. Dengan satu adik laki-laki di depan dan satu adik laki-laki di belakang, dia tidak memperlakukan Sufang sebagai orang luar, melainkan memperlakukan dirinya sendiri sebagai kerabat Sufang. Namun, keduanya terlalu mencolok. Jika bukan karena ada banyak makhluk abadi di sekitar, mereka pasti sudah diserang. Beberapa hari kemudian, makhluk abadi yang sedang beristirahat dibangunkan oleh getaran. Ada juga terowongan angin yang mengeluarkan udara. Begitu uraper imortal dan Sufang muncul, Dewa di sekitarnya menghilang. Mereka bergerak terlalu cepat dan segera bergegas ke kedalaman hutan batu yang hancur. Setelah maju beberapa saat, mereka tiba-tiba melihat goblin besar dalam wujud manusia mengejar beberapa Dewa. Para Dewa lainnya tampaknya tidak memiliki niat untuk membantu. Pembantaian semacam ini terlalu umum di Phoenix Transformation Canyon. Bahkan Sufang pun merasa mati rasa. Sekitar setengah hari kemudian, mereka akhirnya sampai di dekat reruntuhan terowongan angin lainnya. Debu memenuhi udara dan percikan api berterbangan di dalam. Sejumlah besar ahli mungkin saling bertarung. Tampaknya ada semacam harta karun yang muncul dalam lontaran ini. Sebelum mereka berdua bisa masuk ke dalam reruntuhan, lebih dari selusin petani berpakaian serupa mencegat mereka. Ada sekitar seratus dari mereka, dan mereka berjuang untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Tentu saja, mereka tidak ingin mereka berdua lewat sini. Keduanya tidak punya pilihan selain pergi ke sisi lain. Mereka melihat lebih dari selusin dewa gemetar ketakutan, tidak berani melangkah masuk dengan santai. Tahukah kamu bahwa harta karun ajaib yang baru saja muncul? Kudengar itu adalah harta karun dao kuno yang menghilang dari sekte besar. Menurutku itu disebut botol kaisar agung mata air kuning. Botol kaisar besar mata air kuning. Saya baru saja mendengar seorang lelaki tua berkata bahwa botol kaisar besar mata air kuning pernah menjadi harta karun iblis besar dao iblis yang disebut kaisar besar mata air kuning. Kenapa aku tidak mengerti? Jika itu bukan harta karun dao kuno, bagaimana bisa itu menjadi benda iblis? Mungkinkah itu benda iblis? Kaisar besar mata air kuning menciptakan dunia abadi mata air kuning. Itulah yang dikatakan dalam catatan kuno, tapi saya tidak tahu mengapa kaisar besar mata air kuning ini menjadi iblis yang hebat. Ketika mereka berdua tiba, mereka mendengar para dewa berbicara tentang harta karun itu. Sufang awalnya berpikir bahwa tidak ada yang tahu harta karun apa yang akan dikeluarkan oleh Phoenix Transformation Canyon ini. Siapa sangka di masa lalu, selalu ada beberapa benda kuno yang ditembakkan. Ketika para penggarap mendapatkan barang-barang kuno itu, mereka akan tahu harta ajaib apa yang ada di Phoenix Transformation Canyon. Botol kaisar agung mata air kuning. Jelas, melalui metode inilah dewa yang tak terhitung jumlahnya mempelajarinya. Dan kali ini, begitu botol kaisar besar mata air kuning muncul, akan ada dewa yang akan segera mengenalinya. Sufang merasa kaisar besar mata air kuning pastilah sosok yang tiada taranya seperti penguasa dunia abadi. Dia melihat kain abadi. Apakah kamu tahu tentang botol kaisar agung mata air kuning? Kain abadi tersenyum. Kaisar besar kuno. Ada beberapa catatan dalam beberapa catatan kuno. Dunia abadi besar telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam dao surgawi. Sejak zaman kuno, ada banyak faksi budidaya dan banyak kaisar besar kuno. Kaisar besar mata air kuning adalah salah satunya dari mereka. Saya mendengar bahwa dia benar dan jahat. Dia bahkan bermimpi membangun siklus reinkarnasi yang legendaris. Dia ingin membangun dao surgawi reinkarnasi di dunia abadi besar dan mengendalikan kehidupan abadi. Reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi. Reinkarnasi kaisar agung mata air kuning adalah keabadian. Tubuh fisiknya tidak hanya ada selamanya, rohnya, bukan, roh Yuan yang kamu tahu, juga harus ada selamanya. Menurut catatan kuno, mata air kuning agung kaisar menentang langit dan menghancurkan hukum dao surgawi. Dia ingin menetapkan tatanan reinkarnasi di dunia abadi besar. Sungguh kaisar agung mata air kuning yang hebat. Dia ingin melucuti dao surgawi dan mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi terus kenapa? Meskipun catatan kuno tidak mencatat bagaimana kaisar agung mata air kuning meninggal, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia tidak berhasil. Dia terlalu berhayal. Dia ingin membangun siklus reinkarnasi yang tidak bisa dihancurkan, mengendalikan dao surgawi, kendalikan dunia abadi yang hebat, dan jadikan kehidupan yang berada di bawah kendalinya menjadi hidup abadi. Kuasai dao surgawi dan bangun reinkarnasi. Kaisar agung mata air kuning. Sufang teringat kaisar agung kuno ini. Bahkan jika dia tidak mengingatnya, keberanian untuk membangun reinkarnasi, menghancurkan hukum dao surgawi, dan menegakkan ketertiban sudah tertanam dalam di benaknya. Setelah menunggu beberapa saat, masih ada dewa yang berani masuk. Kain abadi juga membawa Sufang dan melangkah ke dalam debu tempat banyak ahli berebut harta karun. Mereka berdua berjalan melewati reruntuhan. Saat mereka berjalan, mereka melihat banyak mayat dewa. Sebagian besar dewa ini adalah dewa gua. Di alam abadi besar, dewa gua dianggap ahli. Namun di alam astral dano desolate, keberadaan mereka setara dengan dewa virtual. Mereka bahkan lebih rendah dari manusia dan pada dasarnya adalah umpan meriam. Sufang segera menyedot mayat gua abadi ke telapak tangannya. Saat yang lain mencari harta karun, dia ada di sini untuk memindahkan mayat. C. Gelombang Sementara kain imortal menghindari dewa yang kuat di sekitar mereka, mereka berjalan melewati reruntuhan seolah-olah mereka sedang menginjak es tipis. Tanpa diduga, pada saat ini, Void Palemprin tiba-tiba merobek debu di depan mereka dan mendatangi mereka secara tiba-tiba. Ketika mendengar suara itu, Sufang melihat debu di depannya telah terkoyak, membentuk lubang hitam. Dan di dalam sisa cetakan telapak tangan itu, sebenarnya ada sebuah botol berwarna kuning. Harta karun Pikiran pertama Sufang adalah botol ini adalah sesuatu yang bagus. Yuan yang tidak terkekang, kamu bukan tandinganku. Kamu masih ingin merebut botol ini. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, Anda juga bisa melupakannya. Saya lebih suka masuk ke kedalaman ruang waktu. Jangan pernah memikirkannya. Dan dari lubang hitam dibalik cetakan telapak tangan itu, dia mendengar dua orang berbicara. Suara mendesing. Suara mendesing. Sama seperti Sufang dan kain abadi yang tertarik dengan botol itu, beberapa dewa di sekitar mereka bereaksi terlebih dahulu dan berusaha mati-matian untuk mengambil botol itu. Rebut harta karun itu. Fas itu mungkin adalah Fas Kaisar Besar Musim Semi Kuning milik Kaisar Besar Musim Semi Kuning. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Fas itu. Saat melihat Fas itu, Sufang teringat Fas Geok Raksasa yang dia tinggalkan di dunia kecil. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Beberapa dewa mencoba mengambil botol itu, tetapi ketika mereka berada kurang dari sepuluh kaki darinya, mereka semua terbunuh oleh sisa energi di sekitar botol. Mayat mereka terus berjatuhan. Ciii, sosok lain terbang keluar. Kali ini, Sufang sangat terkejut. Itu bukan orang luar, tapi kain abadi di sampingnya. Dia tiba-tiba tidak tampak seperti seorang kultifator biasa. Dalam sekejap, dia muncul di samping botol. Matanya dipenuhi keserakahan. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan sisa bekas telapak tangan, lalu mengambil botolnya. Suara mendesing. Dua ahli juga keluar dari lubang hitam. Mereka menggunakan kekuatan ilahi tertinggi mereka dan menghancurkan aura lengan kanan kain imortal. Kemudian, para ahli di belakang mereka sepertinya ingin merebut botol tersebut. Ledakan. Kain imortal sepertinya tidak cocok dengan pihak lain dan tidak bisa mendapatkan botolnya. Namun di luar dugaan, telapak tangan kanannya justru mampu melawan momentum kekuatan suci pihak lain dan menghancurkan kekuatan pihak lain. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil botol tersebut. Botol itu bukan milikmu. Beberapa ahli keluar dari lingkungan sekitar. Ini semua adalah ahli setingkat Huang Fu Duan dan Huang Fu Yunhai. Mereka bahkan lebih kuat dari Cianzi yang jenius dari dunia spiritual body. Mereka mungkin sebanding dengan Big Goblin Dai Yi. Ha, tapi harta karun itu ada di tanganku. Kain abadi, yang hampir terkepung, mengangkat botol itu dan menunjukkannya kepada semua orang. Lalu, dia tiba-tiba menyedotnya ke telapak tangannya. Kamu ahli yang mana? Seorang lelaki berusia 40 tahun dengan rambut acak-acakan muncul. Auranya menyebabkan debu di sekitarnya membeku. Aura yang sangat menakutkan. Ini pasti ahli yang menggemparkan dunia. Kain imortal melirik ahli ini. Kultifator Yuan yang longgar. Kamu kenal saya. Imortal yang lepas itu sangat terkejut. Kamu adalah seorang kultifator lepas yang terkenal di dunia besar Yuan Lu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Dan siapa anda? Aku hanya seorang dewa biasa. Aku tidak layak disebut. Aku menginginkan harta karun ini. Huff, dalam mimpimu, serahkan. Seorang lelaki tua lain muncul. Dia tampak berusia enam puluhan. Kultifator longgar Peng Yuan memandang lelaki tua itu. Raja Sejati Daofeng, kami tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Harta itu milik yang kuat. Jika anda ingin mengambilnya, anda harus mengalahkan kami. Aku tahu siapa kamu. Pada saat ini, ketika para ahli berada di jalan buntu, seorang kultifator muda perlahan keluar dari ruang debu. Dia tampak berusia tiga puluhan. Dia berpakaian putih dan mengenakan topi bundar bulu putih di kepalanya. Dua helai rambut berkibar lembut di pelipisnya. Sosoknya kurus, dan dia seharusnya menjadi ahli yang tampan. Namun, wajahnya penuh bintik racun. Bai Ku Bing, itu sebenarnya kamu. Orang-orang yang berada di jalur yang jahat. Kamu berani merebut harta karun itu di depan kami, para ahli di jalur yang benar. Penggarap longgar Yuan dan Raja Sejati Daofeng semuanya memandang pria berpakaian putih dan berbintik-bintik racun itu dengan heran. Seperti para ahli di sekitar mereka, mereka agak waspada. Bai Ku Bing, nama yang aneh. Seorang ahli yang benar dan jahat. Bai Ku Bing berjalan ke satu sisi dan tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke kain abadi. Aku, Bai Ku Bing, bukanlah seseorang yang berasal dari jalur iblis. Aku hanya membunuh orang untuk meneliti cara menangani racun iblis. Aku bukan musuhmu. Jangan bicara omong kosong. Hati-hati dengan kata-katamu. Kain abadi menatap Bai Ku Bing dengan dingin. Haha, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Semuanya, orang ini adalah Biksu Agung Sangde. Bai Ku Bing menyebut nama yang sulit dipercaya di depan semua orang. Biksu Agung Sangde. Semua orang memandang kain abadi seperti Serigala, Harimau, dan Macan Tutul. Seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. 959 Biksu Sangde, jadi itu kamu. Kamu benar-benar rakus. Kamu bahkan seorang kultifator Buddha yang legendaris. Kamu sudah mendapatkan harta karun kuno terakhir kali. Apakah kamu mencoba mengambil semua harta karun yang muncul di sini? Bagaimana ini bisa menjadi seorang kultifator Buddha? Tercela dan tidak tahu malu. Dia menyembunyikan identitas dan kekuatannya di antara yang lemah. Dia adalah orang lemah yang mencari harta karun tepat di depan kita. Kamu hampir lolos. Apapun yang terjadi, kami tidak bisa membiarkanmu mengambil harta apapun hari ini. Ada lebih dari 20 ahli di sekitar. Siapa di antara mereka yang bukan ahli sejati dunia besar? Gua abadi apa? Semua orang di sini jauh dari gua abadi. Esens Immortal, Lord Daofeng yang sempurna, Bai Ku Bing, dan yang lainnya semuanya mendekati Biksu Sangde. Su Fang yang paling terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Claude Immortal yang tampak luar biasa ini dan tidak memiliki aura ahli yang tiada taranya sebenarnya adalah Biksu terkenal Sangde yang telah memperoleh harta penting di lembah transformasi Phoenix ini. Su Fang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar ingin menusuk Biksu Sangde itu lagi untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Tercelah, sungguh tidak tahu malu. Seorang ahli yang tak tertandingi berpura-pura menjadi murid biasa yang rendahan, bertindak seolah-olah dia mencoba menipu saya untuk makanan dan minuman. Dia jelas-jelas memanfaatkan saya untuk membuatnya tampak lebih seperti seorang kultifator biasa. Dia akhirnya mengerti kenapa pria ini begitu bersemangat. Para ahli memang ahli, Su Fang telah mempelajari sesuatu yang baru. Aku tidak akan bertengkar lagi dengan kalian. Dikelilingi oleh semua orang, Biksu Sangde sepertinya tidak punya pilihan. Di depan semua orang, dia melepas jubah kasar yang membungkus tubuhnya, memperlihatkan tubuh sedang dan wajah bulat yang sedikit gemuk. Dia benar-benar terlihat seperti seorang kultifator Buddha yang legendaris. Wajah bulat dan daun telinganya sedikit lebih tebal dari orang biasa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak terlihat seperti seorang kultifator biasa. Biksu Sangde tidak mengenakan kasaya legendaris para penggarap Buddha. Dia hanya mengenakan jubah polos. Hal terbesar tentang dia adalah dia botak. Biksu Sangde, kamu pintar. Ada begitu banyak dari kita di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa mengambil botol kaisar agung mata air kuning? Kita semua tahu bahwa botol kaisar besar musim semi kuning mungkin berisi dao besar reinkarnasi yang diciptakan kaisar besar musim semi kuning di masa lalu, serta rahasia dunia abadi reinkarnasi. Tidak mungkin bagimu untuk mengambil dao besar ini untuk dirimu sendiri. Satu demi satu, para ahli memblokir lingkungan sekitar dengan ketat. Terlebih lagi, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Biksu Agung Sangde berada dalam bahaya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat orang ini, dia tidak akan bisa lepas dari dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Pakar keliling dari Yuan Fortune Great World, Wanderer Yuan, tertawa dingin. Kaisar Agung musim semi kuning adalah sosok dao iblis. Biksu Sangde, serahkan harta transendenmu. Kamu adalah seorang kultifator Buddha. Apakah kamu benar-benar akan jatuh ke dalam dao iblis? Anak nakal. Tiba-tiba, Biksu Agung Sangde mengirimkan pesan telepati kepada Sufang, aku akan melepaskanmu dengan mudah kali ini. Aku akan memberimu Fas Kaisar Agung musim semi kuning dan kamu akan segera melarikan diri. Aku akan menahan mereka. Saya tidak mau. Sufang kaget dan langsung menolak. He he, harta karun seperti itu benar-benar tidak cocok untukku. Aku akan memberikannya padamu. Haha, lalu aku akan menarik orang-orang ini pergi. Biksu Sangde tiba-tiba melambaikan tangannya dan menatap semua orang. Jika kamu menginginkan Fas Kaisar Agung musim semi kuning, aku akan memberikannya padamu. Haha. Kemudian, dengan goyangan lengan kanannya, dia benar-benar mengambil harta karun sihir kuno yang menarik perhatian sekitar 20 ahli di sekitarnya. Namun, cahaya harta ajaib itu tiba-tiba terlempar ke arah Sufang dengan suara usedari telapak tangannya di udara dengan kecepatan yang membuat Sufang lengah. Ah gelombang-gelombang-gelombang. Kerumunan ahli menyaksikan dengan terkejut saat harta sihir kuno terbang menuju Sufang. Mereka semua sangat terkejut. Muridku yang baik, aku akan memberikan harta ajaib ini kepadamu. Haha, kalau begitu kita akan bertemu di tempat lama. Biksu Sangde memanfaatkan fakta bahwa semua orang tertarik dengan harta ajaib itu dan mengambil langkah maju untuk merebut harta ajaib itu. Dia mengayunkan tangannya ke udara dan memberi instruksi. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia terbang ke kedalaman kabut berbintang dan menghilang di langit berbintang yang bergejolak. Saya tidak menginginkannya. Ini mungkin satu-satunya pemikiran di benak Sufang saat ini. Tapi dia tidak bisa meneriakkannya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Sekitar 20 ahli mengejar harta ajaib itu dan menerkam ke arahnya seperti anjing lapar menerkam mangsanya. Cahaya harta karun ajaib juga terbang menuju Sufang. Tetapi pada saat ini, dia melihat melalui cahaya harta karun ajaib itu. Memang ada fas di dalamnya. Tapi yang mengejutkannya adalah fas itu hanyalah kemampuan ilahi harta ajaib yang dipadatkan oleh segel kuno. Itu bukan fas aslinya. Dia tertipu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat puluhan ahli di depannya. Senior, ini bukan fas kaisar agung mata air kuning. Kamu ditipu oleh biksu bodoh itu. Aku juga bukan muridnya. Apa yang salah? Kami tertipu. Aura dan aura para ahli berhenti tiba-tiba sepuluh kaki dari cahaya harta karun ajaib. Namun aura ini masih menyapu cahaya harta karun ajaib itu menyebabkannya hancur selapis demi selapis. Kemudian, tidak ada yang tersisa. Hanya partikel kemampuan ilahi yang rusak. Kemampuan ilahi Buddha memang luar biasa. Kami sebenarnya tertipu. Keledai botak yang pantas dipotong-potong, kejar. Esens Immortals dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan pergi. Mereka mengayunkan pedang atau menggunakan kecepatan tercepat mereka. Dengan suara keras, mereka buru-buru mengejarnya. Dalam waktu sesingkat itu, beberapa orang mungkin masih bisa mengejar biksu tersebut. Pada saat ini, Su Fang sangat terkejut dengan aura ilahi yang dikeluarkan oleh begitu banyak ahli sehingga dia hanya bisa mundur. Biksu itu, Sang De, hanyalah seorang biksu yang tidak memiliki moral. Dia benar-benar memanfaatkanku, seorang esens immortal, untuk melarikan diri. Berdengung. Pada saat ini, tidak semua ahli mengejar biksu Sang De. Seorang ahli tiba-tiba memberikan batasan pada Su Fang. Hef, orang ini milikku. Saat pembatasan itu akan menjebak Su Fang seperti jaring ikan, kekuatan ilahi yang melepaskan racun Ki tiba-tiba keluar dari samping. Pa, pa. Jaring ikannya pecah, dan seorang ahli muncul dari samping. Dia melihat bayangan beracun itu. Baikubing, kamu memang kuat. Tapi kenapa kamu tidak mengejar biksu itu? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Bayangan beracun itu sombong. Hef, anak ini milikku. Karena dia adalah murid biksu, bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu secara gratis? Jika kamu ingin mati, aku punya ratusan racun di sini. Semuanya adalah racun yang tidak dapat disembuhkan. Jika kamu tahu apa gunanya kamu, pergi. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Baikubing, apa yang salah? Hef, apa yang terjadi akan terjadi. Suatu hari, aku akan membalas dendam. Setelah ahli itu selesai berbicara, dia pergi dengan enggan. Bayangan beracun itu muncul lagi di kehampaan. Ketika Sufang masih terlempar, aura ilahi menyambar dan mengendalikan segala sesuatu di sekitar Sufang. Sufang memuntahkan seteguk darah. Dia mengutuk biksu itu jutaan kali di dalam hatinya. 18 generasi nenek moyang yang mana? Apa yang abadi? Dia mengutuk mereka semua. Namun, dia tetap tidak bisa melampiaskan amarahnya. Namun, dia melihat bahwa gas beracun di depannya dan di sekitarnya terkendali. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam suatu domain. Ketika dia melihat Baikubing di depannya, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Baikubing, ini adalah orang yang tidak baik atau jahat. Artinya jika dia ingin membunuh seseorang, dia akan membunuh seseorang. Terlebih lagi, dia mungkin bisa menggunakan metode apapun. Sufang menenangkan pikiran gelisahnya dan mencoba menenangkan ki dan darahnya. Baikubing mengamatinya dan mengerutkan kening. Tidak ada aura di tubuhmu yang mirip dengan biksu itu. Kamu bukan muridnya. Saya, tentu saja tidak. Senior Bai, saya juga ditipu oleh biksu bau itu. Orang ini tercela dan tidak tahu malu. Dia berpura-pura menjadi seorang kultifator biasa dan meminta saya untuk menemaninya mencari harta karun. Dia mengatakan bahwa ini tempat ini penuh dengan harta karun dan kamu bisa memilikinya sebanyak yang kamu mau. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa menjadi ahli yang tiada taranya. Aku tertipu untuk bergabung dengannya. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu hanya karena kamu mengatakan itu? Huff, jika aku menemukan jejak biksu itu, aku tidak akan melepaskannya. Ayo pergi. Baikubing meraih kekosongan dan tubuh Sufang ditutupi segel beracun. Ziz. Saat terbang, Sufang berada di bawah kendali Baikubing. Yang lebih mengejutkan adalah segel beracun itu terus-menerus memasuki tubuhnya. Sekitar setengah waktu dupa. Di bawah kendali Baikubing, mereka tiba di sebuah gua di kedalaman reruntuhan. Setelah menyiapkan formasi, dia melihat ke arah Sufang. Katakan sejujurnya, kalau tidak, jika aku tidak mengendalikan racun ini, racun ini akan segera masuk ke dalam hati dan otakmu, mengubahmu menjadi mayat beracun. Saya benar-benar tidak mengenal beku itu sama sekali. Dia tidak tahu apakah penjelasannya akan berhasil, tapi dia masih harus berjuang untuk itu. Kamu benar-benar tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Senior, saya tidak bersalah. Saya digunakan oleh Biksu Bau itu sebagai bidak catur untuk mendapatkan harta karun. Huff! Baikubing menginterogasinya beberapa kali tetapi tetap tidak mendapat hasil. Dia dengan marah berdiri dan memasang segel di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan Sufang tidak dapat merasakan dunia luar. Dia benar-benar terbelenggu. Baikubing menatap Sufang dengan dingin dan mengeluarkan jimat tanda racun. Ini adalah kiracun seratus iblis yang aku sempurnakan. Aku akan menyimpannya di sini untuk menyiksamu. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Tunggu saja, jika kamu tidak berperilaku ketika aku kembali, aku akan benar-benar membunuhmu. Suara mendesing. Dia meninggalkan jimat tanda racun dan menembakkannya ke atas Sufang. Dalam sekejap, batas gas beracun menyelimuti Sufang seperti api beracun. Adapun Baikubing, dia segera menghilang. Dia mungkin pergi mencari Biksu Sangde. Ketika Sufang melihat Baikubing pergi, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Saat ini, dia merasakan sakit yang tiada taraf. Racun itu menusuk jantungnya, membuatnya ingin bunuh diri. Racun itu telah menembus lebih dari separuh tubuhnya dan perlahan-lahan meresap ke dalam organ-organnya. Namun, dia tidak takut atau bingung. Pertama, racunnya tidak akan masuk ke jantungnya dengan cepat. Kedua, dia memiliki hantu yang bisa menyerap racun apapun. Sekarang, dia harus memikirkan cara untuk menghadapi Baikubing. Jika dia ingin mengatasi racun itu, itu tidak akan sulit sama sekali. Namun, jika dia ingin menghancurkan jimat Rune dan melarikan diri dari penghalang, dia akan membutuhkan kekuatan dan waktu. Tidak peduli apa, dia harus mengaktifkan hantu di tubuhnya untuk melarutkan racun yang masuk ke organnya terlebih dahulu. Benar. Saat ini, dia tidak bisa cemas. Dia tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Dia masih tidak tahu di mana Baikubing berada. Jika dia tidak jauh, begitu dia menyerang penghalang, akan terjadi keributan. Begitu dia kembali dan mengetahui bahwa racun itu tidak dapat berbuat apa-apa padanya, dia akan menggunakan metode yang lebih kuat untuk mengikatnya. Memikirkan hal ini, Su Fang buru-buru menggunakan kemampuan hantu untuk melepaskan kekuatan khusus jauh di dalam tubuhnya. Dia menyerap racun itu sedikit demi sedikit, mengeluarkan racun yang masuk ke organ tubuhnya sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, dengan cara ini, Blood Goal akan mampu menyerap racun Baikubing. Dengan racunnya, para hantu akan mampu melawannya di masa depan. Ini berarti racun Baikubing tidak akan berpengaruh pada Su Fang. Para Goal memang sangat kuat. Setelah melepaskan kekuatannya, mereka mampu menyerap racun langsung ke dalam tubuh mereka. Waktu berlalu terlalu lambat. Bagi Su Fang, mustahil baginya untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Selama dia bisa mengendalikan racunnya, racun Baikubing tidak akan berpengaruh apapun padanya di masa depan. Sekitar dua hari kemudian, dia mendengar penghalang itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian Baikubing kembali, tertutup debu. Begitu dia kembali, terlihat jelas bahwa dia tidak memperoleh apapun. Dia dengan dingin melirik Su Fang, jelas tidak senang. Dia pergi ke samping untuk berpikir. Setelah beberapa saat, Su Fang tanpa daya menjelaskan, Senior, saya tidak bersalah. Jika Anda menangkap Biksu Bau itu, kita bisa saling berhadapan. Saya benar-benar dijebak olehnya. 960. Baikubing sama sekali tidak mempercayai Su Fang. Melihat Su Fang ditekan oleh jimat racun, dia mengungkapkan tatapan kejam. Menurutku kamu dan keledai botak itu sama saja dengan sebongkah batu. He he, aku sudah memurnikan racun sejak aku masih muda. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Lalu aku akan meminta keledai botak itu menyelamatkanmu. Senior, aku telah salah dituduh. Su Fang sekali lagi mencoba menjelaskan. Jika Anda tidak memberitahu saya di mana Biksu Sang de itu berada, saya memiliki semua jenis racun di sini. Belum lama ini, saya memurnikan racun jenis baru dari kalajengking beracun. Jika Anda tidak memberitahu saya, jangan salahkan aku karena kejam. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Kamu adalah kartu truf yang aku gunakan untuk mendapatkan harta magis kuno dari Biksu itu. Tampaknya Baikubing sama sekali tidak mempercayai Su Fang. Dengan lambayan tangannya, sebuah kuali hitam kecil muncul. Ini adalah kuali racun. Itu adalah item dao yang khusus digunakan untuk memurnikan racun. Sebenarnya, itu mirip dengan Void Das Cauldron yang diperoleh Su Fang. Ini juga bisa dianggap sebagai transformasi kuali. Namun, kuali racun ini secara alami bahkan tidak sepersepuluh dari kuali debu hampa. Itu hanya harta magis kelas menengah, dan kualitasnya biasa saja. Itu masih bagus untuk memurnikan racun. Tidak peduli bagaimana Su Fang mencoba menjelaskan, Baikubing masih meletakkan kuali racun di atas kepala Su Fang. Setelah menyatu dengan jimat racun, kala jengking beracun yang menjijikan merangkat keluar dari kuali. Kala jengking itu perlahan merangkat menuju Su Fang. Saat ini, Su Fang merasakan kulit kepalanya mati rasa. Keringat dingin mengucur dari kulitnya. Dia buru-buru mendesak hantu itu untuk melepaskan energi dari tubuhnya ke kepalanya. Ah! Rasa sakit yang luar biasa yang terasa seolah tengkoraknya akan terkoyak langsung menyebar dari atas kepalanya ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu menyebabkan Su Fang mengeluarkan raungan yang menyayat hati pada saat ini, seolah-olah meridian di tubuhnya akan hancur. Haha! Aku telah memurnikan racun sepanjang hidupku, berubah menjadi manusia racun. Aku telah mendapatkan racun yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku. Ada ratusan racun yang bisa aku gunakan untuk menyiksamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kala jengking itu perlahan akan merayapi kepalamu dan menyuntikkan racunnya ke dalam tubuhmu. Di masa depan, aku bahkan akan membiarkannya menyerap sum-sum tulangmu. Aku juga ingin memurnikanmu menjadi budak racun. Kamu pasti belum pernah melihatku sebelumnya, kan? Aku akan membiarkanmu memperluas suawasanmu. Melihat Su Fang berjuang kesakitan dari samping, Bai Ku Bing sangat tidak senang, tapi senyumannya masih dingin. Pada saat ini, dia menamparkan telapak tangannya, dan makhluk abadi muncul di kehampaan. Yang abadi berusia sekitar 30 tahun, dan dia tidak terlihat seperti orang normal. Dia tidak bernapas, dan kulitnya berwarna ungu. Terutama matanya yang sudah kering sehingga memperlihatkan dua rongga mata yang kosong. Tubuhnya dipenuhi pola racun, atau bintik-bintik racun. Gas beracun terus-menerus keluar dari tubuhnya, dan beberapa serangga beracun terlihat merayap perlahan di kulitnya. Tidak buruk, kan? Ini adalah budak racun yang saya saring. Saya telah mengumpulkan beberapa racun alami dan menggunakan budak racun ini untuk memurnikan berbagai racun. Di masa depan, jika Anda benar-benar tidak memberitahu saya keberadaan Biksu Agung Sangde, aku akan menyempurnakanmu menjadi budak racun. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya baik-baik. Bai Ku Bing sangat senang saat dia menyedot kembali budak racun itu ke telapak tangannya. Betapa kejamnya, betapa kejamnya, menggunakan orang hidup untuk memurnikan racun. Budak racun itu belum mati sama sekali. Dia masih bernapas, masih memiliki detak jantung. Hati Su Fang terbakar amarah yang mengejutkan. Melihat Bai Ku Bing, dia benar-benar ingin membunuh orang ini. Metode orang ini sangat kejam, dan dia bahkan lebih tercela daripada Biksu Agung Sangde. Tapi saat ini, hal yang paling penting adalah menggunakan Goal Eater untuk menetralkan racun secara diam-diam, dan kemudian menghilangkan rasa sakit akibat racun tersebut. Goal Eater ternyata sangat efektif. Harus diketahui bahwa kulit Su Fang berwarna hitam darah. Selain organ dalamnya, sebagian besar dagingnya beracun. Dari kelihatannya, Bai Ku Bing tidak berniat melepaskannya. Suara mendesing. Beberapa hari kemudian, di dalam api racun yang tersegel, Su Fang tiba-tiba mendengar keributan dari samping. Diam-diam merasakannya, dia melihat Bai Ku Bing melepaskan harta ajaib, Suan Guang. Kilau harta magis itu sangat kuno, dan itu jelas bukan harta magis biasa. Seperti mata-mata pedang tak berperasaan, itu juga merupakan harta magis kuno. Jadi keberuntungan Bai Ku Bing sebenarnya sangat bagus untuk mendapatkan item dao kuno. Pada saat ini, dia sangat menantikan untuk melihat harta ajaib apa itu. Bai Ku Bing sedang mengendalikan kilau harta karun ajaib itu. Harta ajaib itu memiliki jejak aura garis keturunannya. Sepertinya dia telah menyempurnakan harta karun ini selama ini. Kilaunya sedikit memudar, dan Su Fang melihat kipas di tangan Bai Ku Bing. Tampaknya itu bukan harta magis yang menyerang, dan tidak memiliki aura mendominasi yang mengejutkan. Itu sangat lembut, dan panjangnya satu meter. Bai Ku Bing tiba-tiba mengedarkan untayan ki sejati, dan panjang kipasnya bertambah hingga tiga meter. Dengan sekejap, dia duduk bersila di atas kipas angin, dan kipas angin itu mengangkatnya tanpa beban. Diam-diam menatap kipas angin itu, Su Fang sangat penasaran. Dia segera berkomunikasi dengan batu giyok darah di tubuhnya. Luo, harta ajaib apa itu? Kelihatannya sangat menakjubkan. Kamu masih memikirkan tentang harta ajaib itu? Apakah kamu tidak khawatir kamu dalam bahaya? Luo bertanya dengan sangat tenang. Karena tidak ada jalan lain, aku hanya bisa menunggu. Terlebih lagi, dia mengira racunnya bisa mengendalikanku, tapi ternyata tidak. Kipas itu sungguh luar biasa. Itu adalah harta ajaib yang disempurnakan oleh beberapa Grandmaster Tempa dahulu kala. Ini mirip dengan pedang terbang, dan bisa terbang di udara. Itu disebut kipas bulu. Kipas bulu yang mirip dengan pedang terbang. Kipas bulu ini berbeda dengan pedang terbang. Pedang terbang bisa terbang di udara, dan juga bisa menyerang. Namun, kipas bulu ini hanya bisa terbang di udara. Dahulu kala, beberapa ahli menggunakan kipas jenis ini untuk terbang. Melalui pedang terbang, dan lebih mudah untuk dikendalikan. Biasanya, hanya beberapa Grandmaster Tempa yang dapat menyempurnakan kipas jenis ini. Itu sebabnya jumlahnya tidak banyak di masa lalu. Keberuntungan baikubing terlalu bagus. Saya lebih suka tidak memiliki harta magis yang menyerang. Dengan kipas ini, saya pasti bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Haha, kamu berbeda. Pikiran pertamamu bukanlah untuk melarikan diri. Lihatlah kultivasi saya. Satu-satunya hal yang terpikir oleh saya saat ini bukanlah membunuh dan mencuri, tetapi melarikan diri. Kipas bulu ini bagus. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkannya. Pembudidaya racun ini cukup kuat. Di alam abadi agung, dia akan menjadi ahli top. Di mata sebagian besar jalan benar, kultifator jalan jahat semacam ini sangat menakutkan. Untungnya, Anda memiliki sue gui. Jika tidak, kamu hanya akan mati. Kipas bulu? Oh, kipas bulu. Setelah mengobrol dengan Luo, Su Fang benar-benar tertarik dengan kipas bulu itu. Begitu dia memiliki harta ajaib, dia tidak perlu khawatir untuk melarikan diri bahkan jika dia bertemu dengan goblin besar seperti Lusyong. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa baikubing tidak memiliki kipas bulu dalam waktu lama. Dia masih menyatu dengan itu. Bahkan jika Su Fang ingin memiliki harta ajaib seperti itu, itu tidak mungkin. Benda itu sudah ada di saku baikubing. Desir gelombang. Setengah tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, ada sedikit getaran di tanah. Baikubing, yang sedang menyatu dengan kipas bulu, tiba-tiba berhenti berkultifasi. Kemudian, dia mengirimkan klon untuk terus menyatu dengan kipas bulu dalam formasi racun. Dalam sekejap, dia meninggalkan gua yang tertutup dan terlindungi. Inilah kesempatannya. Saya pikir ada hembusan udara lagi. Lebih banyak harta karun keluar dari terowongan angin. Su Fang melihat formasi racun. Dia tidak menunggu lebih lama lagi. Sebaliknya, dia memanggil Goul. Goul itu menjulurkan kepala dari bahunya. Ia membuka mulutnya dan mulai menyerap racun di sekitarnya. Tidak peduli apakah itu racun dari formasi penyegelan atau gas beracun dari kalajengking dan kuali darah. Goul dengan rakus menyerap semuanya. Baikubing, sang penanam racun, tidak memiliki kemampuan mengerikan seperti Sue Gui. Setelah satu jam, Su Fang bisa bergerak lagi. Lebih dari separuh kekuatan formasi racun telah diserap oleh Goul. Oleh karena itu, belenggu yang dialami kurang dari sepersepuluh dari sebelumnya. Di saat yang sama, dia meminta Goul untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dia meminum beberapa ramuan agar tubuhnya yang terluka bisa mulai pulih. Kemudian, dia menoleh untuk melihat formasi racun di kedalaman. Di dalam formasi racun ada kipas bulu Baikubing dan sebuah klon. Baikubing mungkin ingin menyatu dengan kipas bulu dalam waktu singkat. Sayangnya, dengan hembusan udara dari terowongan angin, dia secara alami pergi untuk merebut harta karun itu. Jika dia ingin menyatu dengan kipas bulu, dia akan menggunakan klonnya untuk menyatu dengan harta karun itu. Metode budidaya seperti ini sangat umum di dunia luar. Klon tersebut akan menyerap kipas bulu dan menyatu dengannya. Kemudian, Baikubing akan bergabung dengan klon tersebut. Kekuatan fusi secara alami akan diperoleh oleh Baikubing. Di masa lalu, anak bintang tujuh telah meninggalkan klon kedua di alam bawah untuk mengolah tubuh sejati terate hitam. Sebelumnya, saya berpikir bahwa saya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kipas bulu. Tapi sekarang, hehehe, jadi bagaimana jika klon Baikubing ada di sini? Seberapa kuat sebuah klon? Jika saya merebut kipas bulu sekarang, milik utama Baikubing tubuh tidak akan bisa kembali dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah lembah transformasi Phoenix. Sufang tiba-tiba mengertakkan gigi. Dia membuat keputusan besar. Dia akan merebut kipas bulu itu. Itu adalah harta karun kuno. Akan sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Dia akan memperlakukannya sebagai kompensasi. Dalam satu tahun ini, dia sangat menderita karena Baikubing. Saudara laki-laki. Di dalam tubuhnya, Bai Ling berbicara. Saudari Bai, sebentar lagi, aku akan menggunakan mata-mata pedang kejam. Kamu bisa menggunakan cincin kekacauan untuk membunuh tiruan Baikubing. Cincin kekacauanmu bahkan bisa membunuh gobelin besar seperti Lusyong. Dengan mata-mata pedang kejamku, kami akan melakukannya pasti berhasil. He he, kamu berani menindas adikku. Kakak tentu saja akan membalas dendam padamu. Baiklah. Setelah melakukan beberapa persiapan, Sufang tiba-tiba menyuruh Goal Eater menyerang formasi racun. Kemudian, dia muncul di belakang Goal Eater. Dengan tamparan tangan kanannya, pedang mata-mata keluar dari telapak tangannya. Itu adalah kotak pedang kejam. Kotak pedang kejam menyerang formasi racun saat Goal Eater menyerap energinya. Berat, Kamu mendekati kematian. Dalam formasi racun, klon Baikubing, yang menyatu dengan kipas bulu, tiba-tiba bereaksi. Dia melompat dan melepaskan telapak tangan beracun yang besar. Siapa-siapa-siapa? Delapan belas pedang terbang yang kejam ditembakkan dari mata-mata pedang dan menghantam telapak tangan besar yang beracun itu. Mata-mata pedang, itu sebenarnya mata-mata pedang. Klon Baikubing gemetar. Melihat pedang terbang yang kejam membunuh telapak tangan beracun itu, dia dikejutkan oleh mata-mata pedang yang kejam. Artefak kuno, dan pedang mata-mata pada saat itu. Klon Baikubing dipenuhi dengan keserakahan. Desir, desir. Delapan belas pedang terbang kejam menghancurkan telapak tangan beracun itu sepenuhnya dan terus menyerang klon tersebut. Klon Baikubing memuntahkan api beracun yang membelah menjadi banyak sosok beracun. Masing-masing dari mereka menembakkan cahaya beracun yang bertabrakan dengan rootless flying swords. Saudaraku, awasi aku. Di luar formasi racun, Su Fang sedang mengendalikan mata-mata pedang kejam ketika Bailing tiba-tiba muncul. Dengan jentikan jarinya, sebuah cincin berwarna campuran keluar, menembus gas beracun. Suara mendesing. Chaos ring terbang keluar dari rootless swordspie dan hendak mengenai Baikubing. Klon Baikubing melihat cincin kekacauan dan buru-buru mengeluarkan jimat. Jimat itu, itu sangat kuat dan mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa. Gemuruh. Cincin kekacauan dan jimat. Setelah tabrakan, api beracun meledak. Klon Baikubing terpaksa mundur. Tubuhnya mulai berubah transparan saat delapan belas pedang terbang kejam mendatanginya lagi. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengulurkan telapak tangannya. Namun, ketika Baikubing menggunakan kekuatan ledakannya untuk melawan pedang terbang yang kejam, cincin kekacauan juga dengan cepat dan ganas menembus dahinya. Tidak, kamu, kamu adalah semut abadi yang rendahan. Bagaimana bisa seorang dewa virtual memiliki artefak luar biasa seperti itu? Ingat, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan ini, klon Baikubing meronta dan hancur dengan suara keras. Terima kasih telah menonton!